Pendidikan Universitas Samadahlan, Dr. Dodi Hartanto, MPD. Yang terhormat, Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Dr. Ani Susanti, MPDBI. Yang kami hormati, panelis kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Firinga Kusuma, SAB, dan Dr. Budi Santosa. Yang kami hormati, moderator kita hari ini, yaitu Bapak Nurifai Ahsan, M.I.D. Yang kami hormati, dosen-dosen PBI yang sudah hadir dalam acara pada pagi hari ini, serta seluruh peserta yang sudah datang di acara hari ini. Selamat datang di webinar Sustainable Business, Eco-Tourism, Industry, and Innovation. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT, yang mana telah memberikan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita bisa melihat satu sama lain, walaupun secara virtual. Kemudian, salawat dan salam, kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, menuju zaman yang insya Allah penuh berkah ini. Perkenalkan, nama saya Kofifa Inay Jayani, mahasiswa pendidikan Bahasa Inggris semester 6, yang juga salah satu peserta dari praktikum tourism ini. Saya bertugas sebagai MC di acara kita pada hari ini. Baik, sebelum kita ke acara inti, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pemutaran lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan. Keempat, materi. Keempat, UNA. Dan terakhir, penutup. Baik, teman-teman semua. Untuk acara pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmala bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, acara selanjutnya, yaitu adalah pemutaran lagu Indonesia Raya untuk para hadirin diharapkan untuk duduk dengan sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa ku, rakyat ku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bahagia untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, panahku, namilu yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidupnya Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, 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 panahku, namilu yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, 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 hidupnya Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saudara Zada Fikri Baik acara selanjutnya adalah sambutan Yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Peridikan Universitas Ahmad Dahlan Dr. Dodi Hartanto MPD Kepada Bapak Dodi kami persilahkan Terima kasih telah menonton Yang sama-sama kita hormati pada kesempatan pagi siang hari ini Bapak Firinga Kusuma founder of Amati Indonesia Terima kasih Bapak rawuhnya hadirnya pada kesempatan pagi siang hari ini Bersama-sama dengan keluarga besar dari Universitas Ahmad Dahlan khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Peridikan Yang juga spesifik lagi ada di Prodi PVTO dan juga Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Yang saya hormati pula Bapak Dr. Budi Santoso Analis kedua sekaligus Ketua Program Studi Program Studi beliau adalah PVTO Lalu juga yang saya hormati pada kesempatan pagi hari ini Moderator kita Bapak Nurifai Ahsan MED Dosen sekaligus juga Pak Motor pada kegiatan ini pula Dan tidak kalah saya hormati adalah Ibu Dr. Ani Susanti Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Beserta dengan jajarannya seluruh dosen di lingkungan PBI, EP, PTO ataupun FKIP Dan juga seluruh beserta Yang terakhir juga tidak kalah saya hormati adalah Bapak Kepala Bidang Kerjasama Dalam Negeri Bapak Ajar Pradika Ini yang sudah banyak membantu kami di fakultas dan untuk program-program studi di tempat kami Terima kasih Bapak rawuhnya dan juga seluruh bantuannya terkait pula dengan kegiatan pada pagi hari ini Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Kenikmatan, kesempatan, sehingga kita semuanya pada kesempatan pagi hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat Tidak kurang suatu apapun Salawat serta salam juga Selanjasa mari kita hati adukkan pada tunjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad S.A.W. yang kita tunggu sahabatnya di hari akhir nanti Ibu dan Bapak yang saya hormati Pertama pada kesempatan pagi hari ini Saya memohonkan izin terlebih dahulu Sekaligus memohonkan maaf atas tidak adilnya pimpinan kita Yaitu pimpinan di fakultas Ibu Dekan Fakultas Kuruan dan Pendidikan Ibu Dr. Triki Nasehan Jayani pada kesempatan pagi hari ini beliau mengirimkan salam khususnya kepada Pak Firinga Kusuma, Bapak Kusumaya dan juga tentu adik-adik peserta atau seluruh peserta kegiatan ini beliau mendoakan kegiatan ini juga senantiasa lancar berikutnya Ibu dan Bapak setelah permohonan maaf dari Ibu Dekan ini kami juga mengaturkan terima kasih tentunya atas bantuan lalu juga mungkin ilmu yang akan diberikan kepada kami semuanya dan tentu kami masih menunggu nanti sharing-sharing serta kerjasama berikutnya dan tentu bantuan-bantuan kami sehingga pada kesempatan pagi ini juga langsung saja ini nabrak Pak Firinga ini Pak Firinga moga-moga tidak hanya berhenti kesempatan hari ini saja tapi kerjasamanya masih bisa diperpanjang sampai waktu-waktu yang akan datang dan semoga ini membawa keberkahan bukan hanya untuk keluarga besar kami di FKIP dan UAD tapi juga tentunya bisa dalam konteks lebih banyak lagi yaitu masyarakat dan umat nah berikutnya Ibu dan Bapak yang saya hormati yang saya kesempatan pagi hari ini saya terus terang saja ini agak ini Pak Pak Firinga begitu mendapati informasi dari Pak Dokter Budi Ibu Ani dan juga Bapak dan Ibu Panitia itu agak sedikit apa ya terketuk gitu saya kok anu ya teman-teman kita di FKIP yang itu nutabini biasanya ngurusi cara mengajar mendidik tapi ini agak sedikit anu lah apa ya geser sedikit jalurnya tetapi setelah saya pelajari detail tentang apa yang dilakukan berbicara tentang ekoturism industri dan juga inovation saya pikir kok ini ya memang tidak bisa tidak karena setahu saya bahwa sebaik-baik orang sebaik-baik pendidik itu adalah juga yang bisa mewarnai bukan hanya dalam konteks sekolah saya hanya membayangkan saja begitu jika kita berbicara tentang turism yang biasanya notabeninya itu dipenuhi dengan sesuatu yang bersifat senang-senang hiburan dan sebagainya maupun dalam konteks ekoturism industri ini dan juga inovasinya tapi tidak ada nuansa mendidik di dalam sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya justru senang sekali memberikan apresiasi yang luar biasa atas kegiatan hebat terobosan luar biasa dari dua prodi yaitu PPTO dan juga BBI yang akan mencoba untuk menerobos menerjang mendobrak pakem-pakem yang biasanya konteks mendidik dalam konteks sekolah tetapi ini memperluas konteksnya dalam artian ekoturism industri dan innovation tetapi tentunya akan ada balutan education di sana saya ingat betul apa yang disampaikan oleh guru-guru saya lalu juga para pemimpin saya terutama ketika di S3 ketika kita berbicara tentang mendidik kok kemudian hanya kita kotak-kotakkan dalam lingkup sekolah saja maka tinggal dipunggu nanti justru pendidikan itu akan kerdil maknanya maka pada kesempatan pagi hari ini dengan segala hormat kami memohon kepada Pak Firinga Pak Budi nanti untuk bisa sharing kepada kami semuanya untuk bisa memberikan ilmu kepada kami semuanya terkait dengan bagaimana sih sesungguhnya nanti kita berbicara tentang sustainable business menjalankan bisnis yang berkelanjutan dalam konteks ekoturism tetapi mungkin ada nuansa-nuansa pendidikannya dan jelas tidak meninggalkan nuansa-nuansa religi dalam konteks pula Islam nah oleh karenanya pada kesempatan pagi siang hari ini sekaligus pada Pak Firinga Pak Firinga program studi yang ada di FKIP itu ada 12 di level S1 dan juga pendidikan profesi Pak lalu untuk program studi di S2 kita punya 5 Pak jadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu 17 program studi dengan hanya satu dekan dan satu wakil dekan jadi nanti kalau Pak Firinga kok kemudian saya tidak bisa mengikuti acaranya sampai selesai kami mohon maaf tapi insya Allah kami akan mengikuti dan barangkali nanti berkenan karena ini ada recording-nya saya tetap akan melihat tayangan ini secara rampung dan tuntas ke depan Pak Firinga barangkali masih ada teman-teman kami yang akan ngerepoti entah konteksnya riset entah konteksnya masih program-program berkelanjutan seperti ini maupun untuk pengabdian masyarakat mohon berkenan Pak Firinga untuk bisa tetap membantu kami semuanya kami mendoakan dengan bantuan dan juga tentu kebaikan dari Pak Firinga semoga Pak Firinga mendapatkan pahala curahan kasih sayang dari Allah dan berkah dalam proses hidupnya Pak Budi Bu Ani Pak Ripai pada kesempatan pagi hari ini pula para peserta yang selamat adik-adik mahasiswa Bapak dan Ibu dosen maka dengan memohon mengharap ridha dari Allah secara resmi kegiatan ini dibuka dengan bersama membaca lafal basmalah Bismillahirrohmanirrohim terima kasih atas kesempatan yang diberikan moga-moga kegiatan ini senantiasa mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah dan memberikan dampak yang luar biasa karena setahu saya Pak Firinga yang Pak Rifai ini sudah mengkonsep suatu tempat industri untuk bisa para wisata yang juga luar biasa di daerah Imogiri tapi saya belum pernah diajak Pak Firinga sayangnya itu Pak karena begitu mau diajak itu katanya Pak Budi keburu COVID Pak jadi tidak berani naik sepeda kalau Bu Ani sudah Bu Ani sudah nyepeda bersama saya pernah melihat itu video dan fotonya dari salah satu dosa terima kasih Bapak Daudi untuk semuanya bilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Daudi atas sambutannya baik selanjutnya adalah acara inti yaitu pemaparan materi dari panelis kita pada acara hari ini yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Nur Rifai Ahsan MID yang merupakan salah satu dosen PBI juga dan Kepala Pusat Studi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata baik kepada Bapak Rifai kami persilahkan ya terima kasih Saudari Intan yang menjadi MC Kreat hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga semoga segala kesehatan keselamatan kesejahteraan dan segala kebaikan yang dilimpahkan Allah SWT menyebar kepada kita semua hari ini sehingga bisa menikmati hari ini dengan baik dan hari ini seterusnya tanpa ada hambatan dan musibah apapun amin karena mempasa mengatakan ini karena salah satu musibah dunia selain jadi ada tiga musibah atau siksaan dunia yang menjelar kemanusia kalau lahirat siksa neraka tapi kalau dunia ada juga siksa yaitu sakit bodoh dan miskin untuk itu hari ini kita dengan segala hitiar berusaha untuk mengikuti sebuah pemaparan luar biasa nanti dari Pak Firinga dan juga Pak Gudisantoso supaya tidak bodoh sehingga tidak kena siksa dunia dan juga tidak ketika Bapak Ibu dan rekan-rekan semua ikuti hari ini artinya berarti sehat secara intelektual secara mental dan secara fisik sehingga terlepas dari siksa dunia yang kedua dan semoga nanti di akhir kegiatan menjadi inspirasi bagi kita semua yang disepakkan oleh Pak Firinga dan Pak Budisantoso sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan secara finansial ataupun mendapat peluang bisnis dan insight baru sehingga kita tidak miskin di dunia ini sehingga melepas diri dari siksaan yang ketiga insya Allah dengan mengikuti kegiatan ini kita bisa berusaha untuk lepas dari siksaan dunia baik sakit kodoh maupun miskin amin tapi syaratnya adalah harus mengikuti secara maksimal dengan tempo yang tidak sesingkat-singkatnya saya Nurifah Yasan akan menjadi moderator dalam kegiatan ini selama sekitar 120 menit ke depan sebagai pengantar sedikit bahwa saya seorang dosen bahasa Inggris pendidikan bahasa Inggris di UAD sudah cukup lama dan juga kepala Pustekmar atau dulu terkenal dengan namanya Kodres Pusat Studi Ekonomi Kreatif dan Parwisata terima kasih terima kasih terima kasih pujian yang diberikan oleh Pak Wartek tadi dan sekaligus menjadi doa insya Allah nanti kami bersama elemen Wartek yang lain akan rancut taliwondor dan bersama-sama mengembangkan parwisata di Jakarta dan Indonesia amin Bapak Ibu dan semua hadirin pemirsa viewers dan pendengar yang kami hormati Alhamdulillah hari ini kita mendapat kehormatan untuk bisa bertatap muka secara virtual serta belajar dari dua narasumber utama yaitu Pak Firinga dan Pak Budi nanti yang pertama kesempatan akan diberikan kepada Pak Thomas ini antara keduanya mungkin kalau keduanya berarti om ya Bang Firinga untuk menyampaikan presentasinya tentang Sustainable Development in Ecoturism dan Industri perlu diketahui bahwa Mas Firinga ini mempunyai sejarah hidup yang cukup panjang dalam hal bisnis ya karena sebelumnya memang sudah sejak mahasiswa sudah berkutat dalam hal bisnis termasuk mengikuti kuliah mengambil jurusan bisnis di Universitas Prawijaya kemudian menjadi ketua himbunan mahasiswa jurusan bisnis Indonesia keluar kulus kuliah menjadi ke bisnis sebagai pegawai di Toyota dan akhirnya mengalami turning point atau alih alih pikiran yang semula berpikir bisnis sebagai sebuah profit kemudian berpikir secara lebih radikal bahwa bisnis sebagai sebuah dampak atau social engineering atau social energizer nah makanya kemudian beliau mendirikan namanya sebuah amati amati itu secara harfiah yang mengobserve atau melihat dengan berpikir itu amati tapi secara akronim merupakan sebuah singkatan dari ajakan mahasiswa ajakan mahasiswa produktif Indonesia benar ya Pak Firingga ajakan mahasiswa produktif Indonesia nah ini meskipun ini sebuah akronim luar biasa apa itu nanti amati kemudian apa yang akan disampaikan beliau terkait dengan ekoturism sendiri karena nanti akan kita bersama karena ekoturism ini masih merupakan isu yang sangat seksi ya untuk diperdebatkan atau dibahas meskipun itu cukup lama karena akhir tahun 80-an sudah muncul namun sampai sekarang ini masih menjadi diskusi yang menarik karena yang pertama adalah apakah memang benar bahwa turism industri itu bisa berjajar atau hidup harmonis dengan perlindungan alam karena kebanyakan yang namanya industri termasuk para wisata juga akan berpengaruh terhadap alam dalam hal yang negatif merusak alam misalnya sampah dan sebagainya kemudian apakah benar ekoturism itu masih relevan dengan keadaan sekarang terutama covid kemudian apakah memang sebagai sebuah industri ekoturism ini betul-betul menjadikan sebuah profit yang luar biasa bagi mereka yang di dalamnya kemudian apakah betul bahwa kebijakan ekoturism ini cocok di Indonesia dan apakah memang itu menjadi sebuah solusi yang menarik dan strategik yang sesuai dengan kebijakan dari Kemenkraf maupun dari UNWTO United Nations World Tourism Organizations begitu banyak hal yang perlu dibahas tentang ekoturism oleh karena itu mari kita dengarkan dan cermati kira-kira sejauh mana ekoturism menjauh perkembangan zaman di masa pandemi ini dan sejauh mana ekoturism akan tetap relevan di masa mendatang sebagai bagian dari industri dan juga perlindungan terhadap alam oleh karena itu tanpa perpanjang lebar para pendengar semuanya para pemirsa semuanya mari kita berikan aplaus dan memberikan tempat yang selayaknya secukupnya bagi Pak Firingga sebagai Ketua Amati memberikan materinya Pak Firingga waktu dan tempat kami persilahkan baik reumasi banyak apa namanya suara saya terdengar jelas Pak Rifai jelas oke Alhamdulillah baik makasih banyak Pak Rifai tadi sudah membawakan apa namanya pembukaan dengan cukup baik dan tadi menarik juga Pak Rifai telah mengembangkan ekoturism ya Pak ya atau turism di Jogja dan memang Jogja sangat dekat sekali dengan turism jadi nampaknya komunikasinya apa namanya bisa nyambung banget gitu ya dan kayaknya semua orang yang kuliah di Jogja tuh gak pernah lepas dari turism gitu ya apapun bentuknya gitu karena kota-kota turism oke makasih banyak dan yang teramah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb mohon nanti mungkin jika apa namanya ada beberapa hal yang rekan-rekan ingin tanyakan terkait dengan materi saya nanti mungkin bisa disampaikan di akhir apa namanya acara kita bisa diskusi lebih lanjut namun di perkenalan pertama ini yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih atas kepedulian dari UAD terutama apa namanya secara khusus adalah rekan-rekan pembina karena belum banyak universiti yang apa namanya yang peka terhadap isu-isu terkait dengan masalah sustainability sehingga dampaknya apa mahasiswa kita lulusan-lulusannya masih memiliki gap yang cukup tinggi di kalangan korporasi tentang masalah sustainability gitu ya padahal di banyak korporasi itu sustainability sekarang sudah mulai menjadi dasar pemikiran mereka apa namanya dan ke depan akan menjadi syarat bagi penerimaan calon karyawannya mereka karena di sisi lain ILO International Labor Organization telah merilis sebuah artikel yang cukup fenomenal tentang masalah green jobs dimana fenomena kekaryawan ke depan itu tidak akan lepas dari yang namanya basic pemikiran atau dasar pemikiran tentang sustainability apakah di anak desain anak otomotif anak sastra inggris anak biologi anak kimia fisika dan segala macam ataupun anak informatika sekalipun ketika akan bekerja ke depan mereka akan di request untuk memiliki satu basic pemikiran yaitu namanya systemability dan skup pekerjaan ke depan tidak akan jauh-jauh dari dua isu utama secara global yaitu isu tentang IT di mana semua akan bergerak ke area digitalisasi dan yang kedua adalah isu terbesar tentang masalah degradasi sumber daya yang ada di dunia kita jadi dua isu itu yang kemudian menjadi penyebab kenapa matahari hari ini sangat penting untuk kita sampaikan dan kita sama-sama belajar sama-sama selalu mengoreksi jika nanti ada yang akan disambilkan mungkin terjadi kesalahan baik dan tadi menarik sekali ketika apa namanya banyak yang diceritakan tentang saya pribadi jadi saya pribadi sejak mulai SMA itu bahwa misalian sudah punya niatan yang tinggi di dunia biar usaha sederhana sebenarnya dulu trigger awalnya itu karena nonton film Naga Bonar jadi kalau ada yang pernah melihat dulu waktu masih jaman-jaman SMA mungkin Naga Bonar dan disitu salah satu pembanyakan Didi Miswar yang yang punya anak Tora Siduro waktu itu yang menjadi pengusaha dan ketika sudah sukses si Tora Siduro ini sebagai anak dari Didi Miswar ini mengajak ayahnya ke Jakarta dan memberikan prasilitas yang luar biasa membuat ayahnya bahagia waktu itu dan itu awal-awal saya mencetuskan diri oke saya harus menjadi sebuah atau seorang pengusaha dan itu berlanjut kepada sekalian ketika waktu itu betul-betul entrepreneurship dulu saya tidak kenal namanya entrepreneurship yang dulu dikenal itu pedagang mungkin kalimat pengusaha juga dulu agak asing makin lama makin menguat sehingga memutuskan untuk kemudian kuliah dan memang mencari jurusan di bidang wira usaha dan alhamdulillah masuk di Ibrawijaya dan kudar Allah sesuai dengan apa yang diimpikan setelah itu berlanjut masuk ke satu organisasi tingkat nasional yang berhubungan dengan bisnis dan disitulah kita menemukan bahwa mindset bisnis mahasiswa Indonesia itu sangat lemah sekali mereka masih cenderung di tataran administratif belum masuk ke tataran implementasi jadi mereka masih banyak sekali memperdebatkan masalah bisnis menaklukkan resiko-resiko bisnis sehingga pertumbuhan bisnis di Indonesia waktu itu sangat rendah di Asia dan dari situ kita kemudian membuat banyak program untuk bisa menggerakkan sekitar 25 universiti tentang penguatan elemen bisnis di kalangan mahasiswa meskipun memang hasilnya tidak bisa maksimal karena yang menggerakkan pun tidak punya pengalaman bisnis bagaimana hasilnya bisa punya bisa menghasilkan sebuah konsep entrepreneurship itu yang nampaknya dulu di saya belum bisa berhasil secara penguatan atau jumlah penciptaan wirausawan baru kemudian setelah itu lulus dari Brawijaya alhamdulillah 2012 dan masuk ke Astra dan disinilah sebenarnya titik dimana membuat saya sebagai seorang individu yang dulu aktif sekali di universiti bahkan sebelum saya lulus pun sama Pak Rektor sudah ditingkat duluan yang lulus dulu bantu kita buatin satu organisasi baru di tingkat universitas waktu itu yang diminta sama Pak Rektor adalah organisasi marching band jadi saya pertama kali mendirikan marching band di Brawijaya dan dengan anggota tingkat 50 orang jadi itu yang membuat akhirnya kecintaan saya terhadap dunia pengabdian terutama pengembangan pemuda itu menjadi satu passion tersendiri dan ketika saya lulus dan sebelum kerja di Astra ada satu hal bahwa sekalian yang membuat saya akhirnya sangat tertukul tanpa kutif waktu itu singkat cerita adalah Astra membuka lawangan pekerjaan di kampus saya dan ada 400 orang yang waktu mendaftar di lawangan itu dan ternyata yang terima sampai ke Jakarta itu hanya satu orang dan itu saya Alhamdulillah di sisi itu harusnya saya bangga karena bisa lolos dari 400 orang yang mendaftar di Astra waktu itu tapi di sisi lain ketika saya melihat ke belakang ada 359 mahasiswa yang tidak diterima di Astra itu menciptakan sebuah rasa kegelisahan yang sangat tinggi sehingga pengalaman atau kesaharian saya di Astra itu entah kenapa terbayang terus teman-teman yang tidak bisa berhasil di Astra dan itu percaya tidak percaya bagi kalian itu kemudian membuat saya akhirnya berpikir harus segera membuat sebuah program harus segera membuat sebuah kontribusi nyata kepada masyarakat karena semakin lama di Astra kok rasanya semakin tidak enak semakin melihat pengangguran yang begitu banyak semakin melihat bagaimana gap antara lulusan universitas dengan korporasi begitu tinggi sehingga para pemuda kita bisa dibilang menjadi bulan-bulan dari survei pengangguran di Indonesia nah itu yang membuat saya resah sekali belum lagi masa tunggu lulusan kita yang masih tergolong tinggi di Indonesia ketika mereka lulus apalagi yang mereka lulus tahun 2020 kemarin hampir selama 7-8-9 bulan mereka belum bisa mendapatkan pekerjaan karena kondisi pandemi yang luar biasa tinggi sedangkan mereka kebanyakan di universitas di set up menjadi sebuah karyawan bahkan saya pernah berdebat sama seorang dosen waktu itu mereka menyampaikan ketika kita promosi program ini ke kampus mereka mereka bilang Mas Firing sehingga mahasiswa kita tidak pernah kita set up menjadi seorang pengusaha mereka harus jadi karyawan dan kalimat harus jadi karyawan itu yang saya garisbawahi sehingga ini nampaknya mengungkung kreatifitas mahasiswa sehingga mereka memang lulusan dari kampus tersebut tidak pernah atau jarang sekali yang melirik ke dunia usaha karena memang apa namanya dosennya sendiri yang melarang mereka atau mengungkung mereka di universiti untuk terus menjadi karyawan dan mereka harus terus mengejar itu sebagai sebuah profesi yang mungkin membanggakan nah itu yang membuat kita bersikeras saya pribadi keluar dari asra dan harus do something dan kita alhamdulillah membangun satu konsep pendidikan yang namanya amati Indonesia dan dari situ berjalannya waktu kita modal nekat bagaimana sekalian namanya juga pengusaha modal nekat kita buat konsep yang cukup bagus yang cukup baik langsung kita jual ke universiti waktu itu kampusnya ada Brawijaya dan juga UPn Jakarta dan alhamdulillah diterima oleh dua rektor di dua kampus tersebut program kita berjalan dengan lancar di dua kampus tersebut dan waktu itu alhamdulillah juga mungkin dengung kita didengar oleh pemen Dikti dan kita dipanggil oleh mereka dan program kita amati Indonesia diakses oleh Dikti terutama oleh statusnya Mas Andi Makarin terkait dengan kampus Merdeka dan alhamdulillah juga 100% program amati Indonesia comply dengan persyaratan di kampus Merdeka sehingga kita alhamdulillah per 2021 menjadi official partner dari kampus Merdeka nah itu sekilas mungkin untuk sekalian yang menurut saya sangat bersejarah sekali dan itu yang menjadikan apa namanya saya akhirnya harus bisa berjuang untuk banyak masyarakat muda yang kita kemarin sudah latih sekitar 300-an mahasiswa kurang lebih selama 5 bulan dan ini yang mungkin menjadi pengenalan kita sehingga hari ini salah satu hal yang ingin saya tekankan adalah tentang masalah sustainable thinking terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam ekoturism karena kita tidak akan bisa mengenal ekoturism secara baik jika sustainable thinking tidak kita tekankan di awal dan sustainable thinking ini sangat relate sekali dengan segala macam bentuk ilmu apapun bentuknya itu akan sangat relis sekali nah itu yang coba kita diskusikan di fase awal dan percaya atau tidak buat sekalian sustainable thinking itu ke depan akan semakin kuat jadi rasanya alasannya sangat kuat sekali kenapa kita harus memperdalam atau meningkatkan aspek sustainability di kalangan pemuda-pemuda kita terutama ketika mereka nantinya akan menjadi masyarakat-masyarakat yang unggul diantara pemuda-pemuda lulusan lainnya karena informasi sustainability ini menjadi sebuah difrensiasi yang harusnya bagi para masyarakat kita baik ini adalah presentasi saya bagi kalian kita akan banyak berbicara tentang masalah perusahaan industri nanti di terakhir dan juga environment dan kita akan fokus untuk yang pertama kali adalah di area sistemability dan satu hal yang ingin saya sampaikan kenapa ini menjadi penting adalah data dan fakta sudah banyak sekali berkebaran di sosial media di mana 60% ekosistem bumi kita itu dikelola dengan cara unsistemability atau dengan cara tidak berkelanjutan artinya sangat segerhana sekali kalau tidak berkelanjutannya berarti tidak bisa lanjut dan sayangnya jumlahnya cukup besar dari saya ada 60% di tahun ini tahun 2021 saya punya anak usia baru 2,5 tahun saya bisa terbayang ketika dia usia nanti sekitar 25 tahun bumi kita seperti apa bentuknya apakah dia masih nyaman dengan kondisi udara apakah dia masih bisa merasakan air bersih seperti yang sekarang kita rasakan apakah dia masih bebas berjalan kemana-mana tanpa alat pelindung yang sangat tepat seperti sekarang apakah dia bisa memakan makanan seperti yang kita makan sekarang apakah ikan di lautan kita rasakan sekarang dan apakah 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 yang lain itu yang apa namanya yang sebenarnya mohon maaf kalau kalian ini ada suara oke baik itu yang pertama kali yang harus kita renungkan bersama-sama dan yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi itu selalu menjadi prima dona di semua negara tapi itu juga meningkatkan penggunaan daripada risiko kita atau sumber daik dan ini adalah resiko-resiko yang dirilis oleh World Economic Forum per 2020 mungkin kalau kalian tidak perlu melihat kalimat-kalimatnya cukup fokus sama warna-warnanya saja maka kita bisa melihat trend secara global warna biru adalah resiko ekonomi warna hijau adalah resiko lingkungan warna orange adalah resiko tentang biopolitik warna merah resiko tentang masalah sosial warna ungu adalah resiko tentang matalah air yang paling besar dominan di sini adalah dua warna warna biru dan juga warna hijau warna biru itu berakhir praktis di tahun 2016 di area sini artinya apa dunia sejak tahun 2007 itu sangat fokus sekali terhadap penguatan sisi ekonomi sehingga dampaknya karena mereka melakukan penguatan ekonomi dengan cara unsustainable mulai 2011 sampai 2020 itu muncul resiko baru yang berdampak atau terdampak dari penguatan ekonomi di dunia kita yaitu resiko dengan warna hijau yaitu resiko di masalah lingkungan dan 2020 sekalian dari sekian banyak parameter-parameter yang dimiliki oleh World Economic Forum hampir 80 85% bahkan resikonya adalah di bidang lingkungan yang mana ini menjadi concern bagi semua negara untuk mengambil kebijakan mereka terkait dengan regulasi-regulasi yang bisa menaungi perlindungan lingkungan lantas apakah ini hanya sekedar tabel saja yang kita hanya baca atau kita harus menaruh perhatian yang sangat tinggi dan kita mengimplementasikan program-program yang berhubungan dengan penyelamatan lingkungan di dalam sendi-sendi kehidupan perkuliahan kita entah dari segi kurikulum entah dari segi praktek entah dari segi diskusi dari segala macam ini yang mungkin perlu bersama-sama kita perhatikan bagaimana sekalian sehingga kita juga harus mengetahui bahwa ekonomi yang biasanya mereka life cycle-nya kurang lebih dari sisi bagaimana raw material di ekstrak kemudian bagaimana proses produksinya bagaimana packaging dan juga distribusinya bagaimana produk itu digunakan oleh kita sampai produknya itu selesai masa gunanya dan dia berakhir di tempat sampah ataupun di tempat-tempat yang lain di lautan di sungai di gunung dan segala macam ini harus segera bisa di cover tidak hanya dari segi peningkatan ekonomi dalam artian pendapatan dari setiap pihak yang terlibat dalam proses ini tapi juga harus disupport dengan adanya penguatan atau nilai plus di bidang sosial dan juga di bidang lingkungan karena dari cat sebelumnya ketika sosial dan juga lingkungan ini negatif maka yang terjadi adalah ekonominya akan tinggi dan ekososialnya akan jatuh lingkungan juga akan jatuh dan siapa yang menjadi korban tidak lain adalah semua elemen yang ada di dalam kolom stakeholder di atas baik dari sisi society secara umum komunitas masyarakat kemudian karyawan baik itu negeri swasta apapun bentuknya customer supplier dan terakhir adalah venture atau pemilik modal atau mereka yang terbiasa bergerak di dunia investasi ini semua akan terdampak ketika kita mempraktekan siklus bisnis yang tidak sustainable dan banyak sekali pemuda-pemuda kita yang masih belum tahu ketika mereka sekarang digabar-gemburkan dengan kalimat startup unicorn kemudian munculnya fenomena pengusaha-pengusaha muda di Indonesia mereka belum terbekali dengan elemen-elemen sustainability sehingga yang ada di fikiran mereka adalah bagaimana saya bisa membuat sebuah usaha yang profitable yang bisa kaya dengan waktu cepat dan bisa segera upload status di social media sebagai sultan baru di kota mereka dan itu menjadi fenomena di kalangan para pemuda kita karena banyak sekali munculnya sultan dari kota A, kota B, kota T dan segala macam yang mereka sering sekali memamerkan banyak sekali ketayaan-ketayaan yang itu membuat para pemuda kita ter-trigger bahwa oh saya bisa punya jet pribadi kalau saya jadi pengusaha saya bisa punya mobil Lamborghini kalau saya jadi pengusaha sehingga saya harus jadi pengusaha harus bikin usaha yang mengedepankan keuntungan semata dan mengesampingkan elemen-elemen yang lain dan kalau kita mengambil kalimat dari Muhammad Yunus sebagai salah satu orang yang sangat populer di dunia ini tentang mata systemability maka dia menyatakan kapanpun saya melihat permasalahan di waktu yang bersamaan atau sesegera mungkin saya pergi dan saya membuat sebuah perusahaan baru artinya apa tren ke depan bapak-bapak sekalian startup itu tidak hanya dibuat karena unsur ekonomi saja tapi mereka dibuat untuk solving problem dan solving problem itu luas sekali baik problem terkait dengan masalah sosial problem terkait dengan masalah lingkungan dan problem terkait dengan masalah keteguan masyarakat secara umum dan itulah yang harus juga kita sampaikan sebagai sebuah semangat kepada para masyarakat kita karena ini Indonesia kalau kita bertanya sekarang apakah Indonesia punya masalah banyak sekali tapi berapa persen dari lulusan kita yang bisa mengkonversi masalah menjadi sebuah peluang dan Indonesia punya satu atau satu dari empat pemuda kita adalah satu dari empat masyarakat masyarakat adalah mahasiswa atau pemuda dan Indonesia itu bisa maju kalau pemudanya berinovasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di generasi sekarang atau current problem dan juga future problem atau potensial problem di masa mendatang ini baru kita bisa maju karena jika kita tidak seperti itu bagaimana sekalian maka pemuda kita akan banyak sekali terlibat dalam economic-economic scaling tapi di sisi yang bersamaan mereka merusak lingkungan dan menciderai konteks yang ada di dalam sosial masyarakat budaya dan segala macam jadi sebenarnya kita itu maju tapi tidak maju itu yang harus kita perhatikan dan ini rasanya harus dimulai dari lataran pendidikan semenjak mereka masih di bangku perkuliahan karena disitulah letak jembatan sebelum mereka masuk ke dunia pekerjaan yang sesungguhnya sehingga pertama kali saya harus mengangkat dalam momentum ini dan momentum yang sangat baik dan semoga Allah memudahkan proses belajar kita sampai nanti di terakhir bagi sekalian yaitu kita harus mulai menanyakan kepada diri kita atau mungkin Bapak-Bapak sekarang bertanya lantas kenapa sustainability menjadi sangat penting atau sangat dominan gitu ya atau sangat baik bahkan terhadap bisnis dan ini rasanya sangat relevan dengan kondisi kepemudaan zaman sekarang yang mereka tren wirausahanya cukup tinggi begitu dan juga tren ke depan lapangan pekerjaan itu kalau kita baca dari jurnal yang dikeluarkan oleh World Economic Forum akan banyak sekali pekerjaan yang hilang 5 sampai 10 tahun ke depan sehingga skill di biara usaha bagi semua pemuda di Indonesia itu menjadi sebuah elemen yang bisa dibilang bukan lagi penting tapi mungkin wajib jadi kalau dulu mungkin sifatnya itu mereka boleh usaha mereka boleh tidak tapi kalau sekarang mereka sudah sifatnya adalah wajib punya impian menjadi pengusaha kita akan membahas bagi sekalian kenapa itu penting ada 4 argumen kurang lebih yang kita bisa berikan atau kita harus sampaikan dalam hal ini mungkin perlu kita pelajari bersama-sama supaya kita semakin mengenal yang sudah paham mungkin ini semakin menguatkan dan yang mungkin masih belum mengetahui ini bisa memberikan tambahan informasi 4 argumen yang pertama adalah kenapa sustainability menjadi penting yaitu adalah aspek ekonomi dan yang kedua adalah aspek lingkungan dan yang ketiga adalah aspek sosial dan yang keempat adalah compliance to government regulation 4 elemen ini kalau diterapkan di dalam sebuah konteks bisnis maka akan membuat usaha itu menjadi usaha yang sustainable kita langsung masuk ke dalam poin-poinnya untuk sekalian yang pertama economic argument kenapa sustainable business itu bisa berpengaruh terhadap ekonomi kita atau penguatan ekonomi system mobility sebenarnya adalah elemen yang justru membuat sebuah usaha startup itu semakin menguntungkan kemarin beberapa waktu yang lalu saya belajar dengan coach dari Korea dan mereka menyampaikan bahwa Firinga di Korea itu startup dari kalangan pemuda sudah sangat masif dan sangat banyak tapi mereka sekarang sudah tidak lagi hanya membuat startup saja tapi mereka membuat yang namanya eco startup dan syarat dari eco startup adalah mereka harus punya sustainable mindset dan kenapa mereka memiliki atau memilih menjadi eco startup karena eco startup lebih menguntungkan daripada startup pada umumnya bagus sekali ya sehingga inovasi-inovasi di bidang apapun ketika ditempel ke dalam konteks systemability itu akan lebih menguntungkan daripada inovasi yang tidak systemability dan ini relevan yang pertama adalah pastinya menawarkan peningkatan efisiensi yang akan menghemat biaya atau meningkatkan keuntungan loh kok bisa banyak elemen yang bisa memperkuat hal ini secara-cara yang pertama adalah ketika kita memproduksi sebuah produk dengan cara systemable atau sebenarnya kita menghilangkan restu-restu lain yang banyak karya-karya yang itu jangan sampai karya itu begitu sudah di jika 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 mas yang mencari resiko atau berproses dengan cara yang meningkatkan resiko sebagai contoh banyak sekali pabrik-pabrik di beberapa kota di Indonesia kalau di luar negeri sudah mulai jarang yang didemo yang didemo mereka develop dari kebun dari kebun mereka sendiri dengan cara yang sistemable maka produktivitas katakanlah organik begitu maka produktivitas tanaman itu akan semakin bagus ke depan dibanding mereka memproduksinya dengan cara kimia yang justru banyak sekali meningkatkan kebutuhan-kebutuhan belanja dari sisi aspek kimia entah itu pupuknya entah itu teknologi kimia dan segala macam itu sebenarnya sangat clear sekali menguntungkan dari para sisi pebisnis dan yang kedua adalah menawarkan peluang bisnis baru karena green market adalah salah satu pasar dengan pertubuhan tercepat di dunia saat ini jadi sekarang trend customer di dunia sudah mulai bergeser dan sangat masif dan sangat cepat itu ke bidang atau ke namanya green market green market secara umum adalah mereka para customer yang ketika membeli produk mereka akan mempertimbangkan satu hal yaitu masalah sistem apakah produk yang saya beli ini perusahaannya mencemari merusak atau menciderai sosial masyarakat jika iya maka saya akan urungkan membeli produk dari perusahaan ini apakah perusahaan ini ketika saya beli produknya itu kita pernah membaca informasi buruk tentang perusahaan ini katakanlah perusahaan ini menjadi nomor satu penghasil limba plastik terbesar di Indonesia makanya kita bisa urung membeli produk itu dan trend itu rasanya kalau dulu ada di kalangan menengah ke atas itu sekarang sudah mulai masuk ke kalangan menengah dan mulai berangsur-angsur ke kalangan bawah karena mereka yang terkena dampaknya langsung masyarakat kelas bawah sehingga kalau kita masuk ke dalam industri yang mengendapatkan sustainability maka akan menguntungkan dan akan membuat produk kita lebih unggul daripada produk-produk yang tidak sistem dan itu akan mulai dirasakan bukan mulai dirasakan dan sudah dirasakan di Indonesia yang ketiga adalah ini bisa menarik investasi yang dibutuhkan pengusaha untuk tumbuh sebagai informasi bagi sekalian World Bank itu di salah satu syarat dalam memberikan pinjaman kepada startup startup baru di seluruh dunia mereka sudah mewajibkan yang namanya adalah systemability aspect sehingga ke depan UKM kita terutama sebenarnya dalam kondisi yang cukup berbahaya kenapa? karena UKM kita adalah notabene atau mayoritas mereka masih belum systemable dan ketika perbankan-perbankan di seluruh dunia sekarang sudah mulai menerapkan elemen itu dalam pembiayaan ketika Indonesia perbankan di Indonesia sudah mulai menerapkan hal tersebut maka yang pertama kali kena dampak negatif adalah UKM-UKM di Indonesia kalau tidak segera kita edukasikan dengan adanya fenomena-fenomena terkadang ini dan tentu itu akan menjadi sebuah hal yang kita bisa edukasikan kepada para mahasiswa sehingga ketika mereka nanti menjadi atau ingin menjadi sebuah pengusaha atau seorang pengusaha apapun usahanya mereka sudah mulai memperhatikan aspek sustainability untuk kemudahan mendapatkan program-program investasi dan segala macam dan investasi di dunia sustainability berubah nama dari investor menjadi impact investment dan yang kedua yang terakhir adalah ini mendorong inovasi baru bagaimana kemudian ketika kita informasikan ini kepada para pemuda-pemuda kita mereka bisa berpikir lagi untuk membuat sebuah inovasi-inovasi produk terkait dengan masalah isu sustainability dan ini tentunya bisa meningkatkan peluang-peluang sebagai informasi buat sekalian kemarin kita ada kolaborasi dengan pemerintah kota Malang kita memberikan beberapa informasi kepada mereka setelah kita selesai program bu di kota Malang itu ada 1 juta warung kopi sekarang tapi saya belum pernah melihat ada pemuda-pemuda dari universiti di kota Malang yang mampu membuat alat inovasi untuk merubah ampas kopi menjadi sebuah produk bernilai tinggi apakah di Jogja sama rasanya sama Jogja juga punya banyak sekali cafe-cafe kekinian yang mungkin ampas kopinya mereka buang sia-sia padahal itu adalah sumber daya yang sangat murah bukan murah lagi mungkin bahkan gratis nah itu yang rasanya perlu apa namanya kita tingkatkan jadi ketika sustainability ini menjadi sebuah elemen utama yang yang kemudian disampaikan kepada pemuda kita maka mereka harusnya bisa menggali inovasi inovasi takde dengan hal tersebut argumen kedua adalah argumen di bidang lingkungan sustainability itu sebenarnya melindungi lingkungan dimana kita tinggal yang pertama adalah dampak perubahan iklim semakin terlihat dan terasa di sekitar kita mulai dari cuaca ekstrim banjir mungkin ada tanah longsor kemudian kekeringan dan juga pandemi yang kita rasakan sekarang maka ini sebenarnya merubah pola pikir masyarakat kita makanya ketika pandemi awal-awal itu banyak sekali jurnal yang menyebutkan adanya mega shifting terhadap mindset masyarakat global dan mega shifting ini karena letaknya di kepala mereka maka ini merubah preferensi hidup mereka ini merubah preferensi mereka dalam memilih sebuah produk ini merubah preferensi dalam mereka memutuskan untuk menggunakan sebuah layanan jasa ini merubah preferensi mereka dalam menggunakan apa namanya layanan-layanan tertentu makanya di beberapa negara sudah mulai banyak sekali bertumbuh namanya adalah green school anak-anak mulai kelas TK SMP SMA itu sudah mulai banyak bertumbuhan di luar negeri yang namanya green school kenapa? behavior masyarakat global sudah mulai semakin kuat bahwa anak-anak mereka harus segera di edukasi dengan konten-konten sifatnya green atau sistem yang kedua adalah masalah serius terkait dengan polusi udara polusi air tanah yang mempengaruhi kesehatan kesejahteraan kita misalnya masalah plastik udara air kotor dan segala macam ini nampaknya tidak perlu kita bahas lagi karena mungkin diantara kita sudah sering sekali berhadapan dengan permasalahan ini bahkan kita menjadi korban sebenarnya dari permasalahan ini dan kalau kita mau coba lihat lagi dari sisi argumen lingkungan ini sebenarnya kita sedang berupaya untuk meningkatkan resiko lingkungan kalau kita tidak segera merubah hidup kita menjadi lebih sistemabel sebagai contoh kalau kita sekarang hitung usia produktif kita dari mulai sejak bayi sampai dengan sekarang kalau kita hitung katanggala satu hari kita menghasilkan setengah atau paling gampang satu kilogram sampah baik itu sampah plastik maupun sampah organik apakah bisa kita menghitung atau kita memperkirakan berapa ribu ton sampah yang kita hasilkan dari mulai kita kecil sampai sekarang apakah kita pernah berpikir kemana larinya sampah-sampah yang kita buat selama ini apakah kita pernah menedukasi masyarakat kita bahwa atau pemuda kita bahwa mereka harus hidup lebih sistem bukannya agama kita telah menerankan dan menegaskan bahwa kita memindahkan satu duri dari jalanan saja sudah mendapatkan sebuah apa namanya keutamaan apalagi kita bisa menghilangkan jejak sampah kita kepada bumi yang Allah citakan ini yang nomor tiga adalah kita kehabisan sumber daya alam beberapa riset menyatakan bahwa pulau jawa 2040 akan kehilangan sumber air bersih bukan lagi berkurang tapi akan kehilangan sumber air bersih 2040 dengan sekarang kita punya waktu sekitar berapa 38 tahun atau 39 tahun dan itu usia kita sudah senjar dan mungkin anak-anak kita dewasa posisinya dan itu yang kita harus bayangkan bahwa kalau tidak segera kita apa racuni tanda kutip pengguna-pengguna kita dengan spirit sustainability maka lambat laun itu akan berpengaruh tidak hanya kepada mereka tapi juga kepada kita generasi kita dan anak-anak kita nanti makanya ini menjadi sebuah argumen yang sangat kuat kenapa setiap aktifis kita terutama dalam hal bisnis harus mempertimbangkan aspek lingkungan yang berikutnya yang ketiga adalah aspek sosial sistem mobility langsung memperkuat sosial masyarakat di kita menempatkan komunitas lokal sebagai pusat dari bisnis artinya ketika mereka berbisnis mereka harus memperhatikan resiko terhadap masyarakat resiko terhadap komunitas di kawasan dimana mereka beraktifitas yang kedua ini mencarikan warisan dan juga budaya-budaya lokal karena kenapa sistem berbisnis saat ini banyak sekali mengerus budaya lokal sebagai contoh kalau kita angka sedikit di area ekoturism beberapa tahun yang lalu saya berkunjung ke Lombok kita melakukan proses pengenalan kepada destinasi di Lombok tepatnya di tiga gili perawangan minum sama gili air masyarakat di sana kalau mengetahuan pemuda-pemuda sudah mulai menggunakan tattoo lingkanya ditindik pakaiannya sudah terbuka dan segala macam kenapa? karena efek dari budaya yang dibawa oleh wisatawan karena mereka waktu itu belum menerapkan namanya ekoturism sehingga real bahwa dengan ada yang sustainable thinking itu bisa membuat seluruh elemen menjadi lebih secure pertama dalam hal masalah budaya menyelamatkan anak-anak kita nanti dari elemen-elemen semacam itu dan ekoturism kalau kita mengangkat sedikit ekoturism tidak hanya dilakukan di daerah pedalaman saja tapi di daerah kota pun itu harus ada ekoturism karena semua yang ada di dunia kita harus dibalut dengan namanya ekoturism dan bisnis dapat berkembang hanya jika masyarakat tempat mereka beroperasi juga berkembang sebagai contoh bagaimana kita karena kita banyak sekali terjun di dunia sustainable bisnis kita banyak memiliki partner-partner lokal yang mereka punya kebaikan-kebaikan dalam usaha mereka banyak dari pengusaha-pengusaha kita yang sukses produknya di ekspor hampir ke tujuh negara karyawan mereka itu adalah mantan narapidana HIV AIDS dan juga narkoba karena ketika mereka tidak segera kita tangani mereka balik ke masyarakat maka mereka melakukan kejahatan-kejahatan baru sehingga kalau kita ngomong masalah pahala tentu ini berkaitan sama kehilasan kita ketika kita punya usaha produknya berkualitas internasional dikirim ke tujuh negara karyawan kita adalah mantan narapidana narkoba dan AIDS yang kita selamatkan dan kita jaga dari mereka berbuat kemahasiatan semacam itu berapa kira-kira tabungan yang kita bisa dapatkan bukan hanya tabungan secara finansial di dunia ini tapi ketika diakhirat berapa pertanggung jawaban atau dampak yang kita bisa rasakan apakah itu terpikir oleh para pembunan kita yang kedua kita pernah punya kita punya sekarang mitra di Malang dia memperkerjakan janda-janda di Tigran Kota yang sebelumnya terjadi di pabrik tekstil yang mungkin kita pakai sekarang karena kita kan masyarakat Indonesia suka dengan harga yang diskon dan murah-murahan jadi ya kalau nggak murah kita nggak mau beli percaya tidak percaya bagi sekalian perusahaan tekstil yang memproduksi berbagai macam bentuk kebutuhan tekstil itu membayar taryawannya dengan harga yang murah satu hari Rp25.000 dan mereka kebanyakan adalah para janda yang punya anak di rumah yang ketika mereka bekerja dari pagi sampai dengan sore bahkan sering dilembur dan tidak digaji sehingga mereka tidak bisa interaksi dengan anak mereka dan ketika pandemi anak-anaknya butuh handphone untuk belajar bundanya tidak bisa membelikan handphone nah muncul satu usaha karena mereka punya sustainable thinking di dalam kepala mereka mereka bergerak di benar fashion juga mereka meng-hire ibu-ibu janda ini dikasih skill di kampung mereka dan mereka bisa bekerja dari rumah dengan gaji yang luar biasa besar dan produk yang dihasilkan dari ibu janda ini dikirim sampai ke lima negara sampai dengan hari ini lantas kalau kita berpikir apakah kebaikan-kebaikan semacam itu tidak kita rindukan bagus kali ya dan apakah anak-anak kita nanti para penerus bangsa ini tidak ingin kita berikan virus-virus tentang masalah hal tersebut karena ketika kita memberikan hal kebaikan ini kepada mereka mereka mempraktekkan di masyarakat otomatis kita akan mendapatkan juga banyak sekali di buah sosial yang sebenarnya kita bisa terkuat tapi karena keterbatasan waktu kita coba pertepak yang berikutnya adalah sustainability itu membantu bisnis untuk comply kepada regulasi kenapa yang pertama adalah gerak pertama artinya belum banyak industri yang berkerja di bidang sustainability yang kedua memperoleh lisensi untuk beroperasi dari pemerintah dan juga masyarakat kita boleh melakukan praktek apa namanya pembuatan kerajinan secara sustainable kita melakukan praktek perkebunan secara sustainable praktek ikan atau perikanan atau di industri perikanan secara sustainable itu kita lebih mudah mendapatkan perhatian dari komunitas kita dan kemampuan untuk mengantisipasi peraturan-peraturan baru terkait dengan masalah sustainability itu bisa kita atasi kalau ke depan akan banyak peraturan yang lebih mengetan atau lebih mengikut terkait dengan masalah sustainability sehingga itu menjadikan perusahaan yang bergerak di menjadi sangat penting dan dalam sustainability kita kenal satu istilah namanya the triple bottom line yang mana menghubungkan antara profit people dan juga planet gitu ya oke ini saya sudah ditingkatkan oleh panitia karena waktu itu sudah habis izin saya percepat saja saya rambutkan dulu materinya ini adalah triple bottom line terhadap tiga elemen sosial ekonomi dan juga ekologis dimana semuanya bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat dan yang berikutnya adalah ini sebagai gambaran yang sangat clear dari yang kami tadi sampaikan bahwa apapun bentuk dari perkembangan ekonomi harus bisa menekan lingkungan dan harus bisa meningkatkan well-being jadi economic activity tidak boleh meningkatkan resiko-resiko terkait dengan masalah lingkungan sama juga masyarakat dan resources yang digunakan harus ditekan seminimum mungkin ini adalah gambar contoh nyata atau kejadian di RALC mungkin saya juga akan fokus ke sini sebentar beberapa menit saja namun ini 1973 RALC menjadi salah satu danau asin terbesar keempat di dunia tapi kalau bababes kalian lihat di 2020 kemarin sudah kurang dari 10% air yang mereka silap salah satu penyebabnya bababes kalian karena pemerintah Rusia menyetop saluran air ke RRC untuk kebutuhan pertanian cotton atau kapas. Kenapa? Karena fashion merupakan industri yang paling cepat bergerak di dunia. Dan kita setiap bulan belanja fashion berapa kali, mungkin ketika diskon dan segala macam. Sehingga produk fashion itu secara umum banyak sekali menyerap kebutuhan air. Dan ini menjadi bencana global yang kemudian menjadi aspek pembelajaran bagi banyak sekali negara. Karena ini merugikan banyak sekali elemen. Mulai dari manusianya tentan dengan penyakit karena sumber airnya hilang. Dan ekosistem-ekosistem yang juga hilang tergerus karena proses bisnis yang tidak terpanggap. Ini sesuai proses. Mungkin dengan melihat ini Bapak Sekolah sudah bisa membayangkan proses bisnis tercover. sehingga tidak menyebabkan dampak kepada lingkungan. Ini adalah sistem yang berdevelopment goals yang mungkin Bapak Sekolah sudah kenal. Dan ini alasan-alasan kenapa itu menjadi penting. Karena SDGs ini di-setup untuk bisa memprotek dunia kita supaya 2030 minimal itu bisa menciptakan sebuah kehidupan yang lebih bagus daripada hari ini. Dan ini salah satu poin di SDGs yang nampaknya kita perlu perdalam. Karena elemen ini kita punya materi yang cukup detail. Dan ini nampaknya berdampak bagi semua elemen yang ada di dalam SDGs. Sehingga kalau kita bahas satu elemen ini saja, maka kita bisa mendapatkan achievement dan mendukung banyak seri poin di dalam SDGs. Ini para wisata, kita belum sampai di sini, maaf sekali. Saya terlalu panjang di awal. Tapi ini para wisata, harapan kita dengan adanya ekoturism ini bisa mencegah adanya ancaman terhadap kelestaran budaya dan juga lingkungan. Karena ekoturism itu sebenarnya adalah di tengah-tengah antara sustainable tourism dan juga nature tourism. Yang mungkin kita bisa lanjutkan di sesi Jawa. Ini ekologi, ini menjadi mindset yang harus dibenamkan kepada anak-anak kita. Kemudian ini adalah ekoturism dalam praktek nyata di masyarakat dan apapun jurusannya, mereka bisa ikut serta dalam proses namanya ekoturism. Dan ketika kita membenahkan konsep eco kepada masyarakat muda kita, maka mereka bisa menciptakan eco-design, eco-architect, kemudian ini, sorry, selesai petik, dan eco-product atau eco-activity yang lain. Karena yang penting adalah kalimat eco yang harus disampaikan kepada para pemuda kita. Ini program-program kita yang kita kerjakan saat ini di Amati Indonesia di 8 titik eco-wisata di luar Jawa. Karena kita fokusnya sekarang di luar Jawa. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ini adalah program yang kita lakukan bersama dengan kemudian. Kurang lebihnya mohon maaf kalau sekalian. Pertama masalah waktu yang mungkin tidak tepat. Sekian dari saya. Dan Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih Mas Firinga. Luar biasa tadi yang disampaikan oleh beliau. Semoga nanti para hadirin yang mengikuti webinar ini, baik mahasiswa, dosen, maupun publik, bisa mengalir lebih dalam. Karena saya sendiri punya minimal pertanyaan yang ingin saya tanyakan kalau nanti ada kesempatan. Terlalu banyak yang terputar-putar di kepala saya ketika mendengar penjelasan dari Mas Firinga ini ya. Termasuk yang paling mendasar salah satunya nanti pesan tempat dulu adalah seberapa jauh kompensasi yang diberikan dengan langkah besar mendirikan amati dan bergerak dalam social engineering ini dibandingkan dengan kenyamanan di Astra atau Yuta Mas. Tapi nanti jawabnya. Nanti aja. Dan empat yang lain ya. Oke. Tadi yang disampaikan Mas Firinga sangat sistematis dan sepertinya masih banyak yang belum selesai. Namun karena kita harus berbagi dengan pematel yang lain, nanti sekiranya masih ada waktu setelah QA bisa diteruskan ya Mas Firinga ya. Oke. Terima kasih dan juga rekan-rekan semua yang mengikuti acara ini nanti setelah Pak Budi sebagai pematel kedua selesai bisa bertanya dengan cara mengangkat tangan atau sekaligus meminta waktu atau kalau tertabrakan bisa menulis di chat. Nanti insya Allah akan kami bacakan. Untuk selanjutnya kami akan mengundang pembicaraan yang kedua yaitu Bapak Budi Santoso. Beliau adalah sekarang menjabat sebagai Kaprodi di PVTO atau singkatannya adalah Pendidikan Vokasional Technology Otomotif. Jadi semacam teknik otomotif tapi bukan di Fakultas Teknik tapi di FKIP karena basisnya pendidikan. meskipun seperti halnya Mas Firinga yang memulai rintisan karirnya mulai dari mahasiswa sampai kemudian mencapai apa itu istilahnya jelajat Maslow yang ketiga ya berarti ya social needs ya nah ini pembicaraan kedua Pak Budi Santoso juga mempunyai karya yang panjang mulai dari seorang guru ya kemudian menjadi kepala dinas ya beliau pernah menjadi kepala dinas di Halemahera Selatan sebuah pulau yang cantik luar biasa tapi belum bisa saya kunjungi nanti bisa dicatatkan keindahannya kemudian menyebrang dari Maluku ya dari Maluku berkilo-kilo jauhnya sampai ke Yogyakarta dan akhirnya menjadi dosen di UAD semula di dosen di Pasca Sarjana itu Pak ya di guru vokasi ya menjadi menjadi Kaprodi di PVTO kalau tadi Mas Firing sudah bicara banyak tentang sustainability yang menjadi passionnya ya kemudian bicara tentang eduturism di masa pandemik dan juga kepentingan masyarakat untuk bisa sali berbagi nah pada kesempatan berikutnya nanti Pak Budi akan berbicara yang dari sisi yang lain dari sisi akademisi di program tinggi dalam hal memandang ekoturism kemudian peluang-peluang bisnis yang ada di dalam ekoturism dan juga tentang HKI kerjasama dan seterusnya oleh karena itu kesempatan kedua mari kita dengarkan secara saksama penjelasan dan peluang pesan simatari dari Pak Budi Santosa Pak Budi Santosa waktu dan tempat kami persilahkan baik terima kasih Mas Terutai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Firinga saya panggil Mas Aja karena memang lebih muda yang saya panggakan yang kita panggakan sebagai mungkin mudah-mudahan menjadi pemicu kita untuk terus berinovasi dan ramah lingkungan seperti itu kemudian juga Mas Ribai sebagai moderator dan kita Pak semuanya serta-peserta di mahasiswa terutama baik mahasiswa S1 maupun mahasiswa S2 tapi di Amalani ada dua program studi yang baru ini Kementerian Pokaisional Teknologi Otomotif dan Kementerian Pokaisional Teknik Elektronika Saya kira singkat saja karena waktunya sudah menjual menjual Jadi Mas Dada membaca di lawa tadi membaca surat Arum ya diantaranya surat ayat 41 Allah bergaman bahwa kurang lebih artinya telah nampak ya dihadapan kita semua bahwa kerusakan diantap di sebabkan karena olah tangan manusia ya dan Allah akan mengingatkan dengan kerusakan itu sehingga manusia itu akan kembali ke dalam hidup nah mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Tiringa tadi dan ini hanya menggarisbawahi Mas Ribai jadi kalau nggak nyambung mohon maaf disambung-sambungkan ya jadi ceritanya kenapa kok saya memilih ini karena anak bangsa atau nenek moyang kita ya bangsa Indonesia itu luar biasa kreatifnya dan produk apa istilahnya produk-produknya itu melegenda bahkan tidak hanya di lingkungan internal bangsa Indonesia tapi juga di luar sampai melalang juana ya jadi peserta bisa membayangkan pada abad keberapa itu dan perambanan itu murni karya anak bangsa ya ini sejarah membuktikan betapa inovatifnya ya belum ada peralatan yang sebegitu besarnya tetapi sudah memiliki karya-karya yang luar biasa dan kemudian kesini juga tidak kalah hidupnya karya-karya anak bangsa cuman ada keturangannya ya yang mungkin akan menjadi dari bawah saya saya sepatat dengan Mas Keringga kita harus bisa pada bisnisnya ya jadi apa yang kita upayakan apa yang kita inovatifkan itu tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual atau intelektual proper drive jadi kalau kita misalnya punya budaya atau punya karya cipta anak bangsa tempe misalnya ya itu sampai sekarang itu kita nggak bisa jual tempe ke luar negeri tempe itu adalah makanan yang sangat ekologis ya sangat sehat ya dan sekarang apa yang terjadi yang punya hak patent tentang tempe itu justru orang tempat ya jadi inilah yang mungkin menjadi keprihatinan kita dan saya sepakat tadi Mas Keringga ya jadi tahun 2040-an 45 nanti kita akan memasuki bonus demografi dimana kita akan mendapatkan pemuda-pemuda usia produktif yang sangat produktif ya bisa bekerja dengan baik tetapi kalau kita tidak memiliki kesempatan untuk mengendurdayakan mereka jadi saya kira itu yang menjadi pengantar kami nah kemudian kita lihat disini adalah bahwa apa itu inovasi jadi ini banyak pendapat ya saya tidak akan teoretis ya jadi isinya intinya itu inovasi itu sesuatu yang baru baik program proses ya bahkan pasar baru ya organisasi bisnis yang baru maupun cara masyarakat yang baru itu adalah definisi inovasi inovasi dan intensi itu penekanannya adalah kalau inovasi pada penekanan pada aspek ekonomi jadi sesuatu yang kita itu yang kita tuangkan dalam bentuk teknologi untuk mengatakan masalah kemudian kita inovasikan yang bermanfaat secara ekonomi jadi inovasi itu tidak harus terlaluan rumit ya inovasi itu sesuatu yang sangat simpel sederhana nanti akan saya berikan contoh-contoh ya seperti itu kemudian ini dalam undang-undang masyarakat kerja yang terakhir tahun berapa ini 2016 tahun berapa ini 2019 ya bahwa patent sederhana itu adalah bisa mengikuti koguk sederhana proses sederhana atau metode sederhana itu juga kami lihat ya kenapa kita produknya banyak ya inovatif tetapi kalau tidak dilindungi ya nanti akan dipelabiasi dilabiasi oleh orang lain memang ini debatable ya pendapat patent itu memang non-show ini asalnya dari rekan-rekan kita saudara-saudara kita di kapitalis tetapi nanti akan saya tunjukkan juga kalau kita tidak memiliki patent ini kita dipakai orang lain dikomersialisasi kita cuman dibuat dari tapi kalau kita lindungi kita bisa mewakafkan hasil bukan contohnya apa bibi almarhum itu kenapa kok punya bibi center karena apa biaya biaya siswa kepada mahasiswa itu tidak pada royalti patent yang beliau tetapkan yang sudah ada nah apa yang jadi kenapa harus inovasi karena ini beberapa produk yang besar itu pada bangkut semua ya baik produk Sony semua ya sudah Nokia Blackberry nah kemudian kegembangan itu akan muncul peluang-peluang pekerjaan yang terba komputerais jadi semua robot bahkan apa pembela lawyer itu juga seorang yang robot dokter juga seperti itu jadi sekarang halodok di Indonesia juga apa yang pakuran tinggi juga akan mengalami sangat otomatis apa yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita harus memahami namanya kurdoel ini adalah sangat apa sangat alami dan berlaku tidak hanya untuk manusia ya jadi kalau manusia itu sejak lahir kemudian jadi pemuda seperti saya itu sudah decline itu ya sudah 62 itu sudah mulai decline ada masa kejayaan dengan masa-masa perkembangan neger atau tetapi dan adanya meninggal atau mahrum juga demikian di tahun 2012 2020 kita lihat perkembangan teknologi sangat begitu dinamis jadi kalau zaman saya ketujuh dulu anaknya adanya itu tidak ada lagi seperti itu pergerakannya nah bagaimana kemudian kita inovasi ya sebetulnya ini hanya saya provokasi ini saya sampaikan hanya tiga tiga satupun ini mungkin yang sangat sebenarnya APN nanti tiru modifikasi ini ala Indonesia atau ala Indonesia saya tidak tahu dari sumbernya itu tidak tidak ada jadi ini pun dilakukan oleh Jepang Jepang itu tahun 1945 itu dikombasir dengan penatom 1975 itu bisa mengekspor mobil Toyota tidak salah Amerika dalam waktu kurun 25 tahun salah satunya disamping menggunakan ATM juga menggunakan Kaizen kalau Mas Firingga dari jebolan Toyota pasti sangat paham jadi continuous improvement kemudian teori yang bagaimana caranya ketiga dari Rusia jadi penekannya pada teori of inventive problem solving jadi ada problem-problem yang inventive yang nanti akan menghasilkan inovasi kalau Kaizen itu ada kudu yang harus ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan tadi banyak oleh Mas Firingga produktivitas tentu termasuk moral tadi juga jangan merupakan lingkungan jadi kita harus ramah lingkungan dan kekelamatan tersebut masyarakat itu menjadi kita tekan pada Kaizen kesadaran masalah itu harus dibangun kalau selama ini mungkin saya sendiri kadang-kadang tapi mudah-mudahan berusaha tapi banyak diantara kita mungkin belum sadar tentang problem dalam teori ada tiga yaitu mudah murah dan ilustrasi yang sederhana kalau ada sebuah kendaraan antara 12 ton itu ada tiga tiga penyebab umum masalah yaitu masalah muri muda dan murah jadi cara menangkut beban yang 12 ton itu dengan mobil kapasitas 4 ton kalau dengan muri itu beban terlebih namanya itu akan merusak merusak mobil merusak jalan tidak boleh jadi beban terlebih termasuk dekses juga enggak boleh beban terlebih mahasiswa juga muda juga demikian muda itu istilahnya apa tidak apa tidak tidak tapi adalah apa istilahnya ya muda itu keringan jadi dia tidak menggunakan aspek kemampuannya kemudian yang terakhir murah itu adalah tidak teratur jadi penyebab utama masalah ini harus disadari kita tidak boleh beban terlebih tidak terlalu ringan tidak berulang-ulang mungkin juga tidak teratur ini memang penerapan di industri tapi dalam kehidupan sehari-hari ini sekedar contoh bagaimana cara membungkus ini bisa di ejen pertama dia sendiri sehingga diutupkan satu keranjang satu menit sendiri kemudian dia berfikir kemudian dia melibatkan orang lain ada istrinya dua orang dua orang itu bisa lima keranjang satu menit terus berkembang terus karena itu punya ide akhirnya membuat sehingga produktifitasnya naik satu pekerja bisa lima keranjang dalam satu menit itu proses yang istilahnya prosesnya terus menerus tidak boleh berhenti ya jadi dalam inovasi itu melalui kaiting ini tidak boleh berhenti terus berpikir cari-cara yang praktis yang sangat baik nah kemudian yang ketiga strategi yang ketiga adalah penekanannya pada inventive problem solving dimana disini adalah tidak dipotong membacanya teori of inventive problem problemnya itu inventive jadi secara tradisional kalau kita menyelesaikan masalah itu biasanya komponi kemudian memberdayakan menghindari pengorbanan dan sebagainya tapi dengan trace itu kita harus kontradiksi contohnya seperti ini jadi kata kunti inventive problem itu kita harus berani mengambil kontradiksi sehingga akan menghasilkan infeksi memang ini bertentangan dengan teorinya kaitan tadi tapi kita tahu ya di Indonesia itu inovasinya tidak bagus karena ternyata yang bisa keluar luar angkasa itu bukan astronot tapi kosmologi dan ilustrasi kalau normal problem semua orang bisa I want the type to be stronger so that it can hold active telegram jadi kalau hanya membuat meja yang kemampuannya 100 tapi bisa menjadi 800 itu semua orang bukan kali bisa enggak usah tapi kalau inventive problem problem yang inventive itu adalah ada but-nya but it should but it should not be big and healthy jadi boleh mampu menahan 800 tapi tidak boleh berat dan tidak boleh besar gimana caranya nah itu dicari kalau mau terus nanti berapa hari teoretis ini tetapi kata kunci jadi kita harus mencari intensive problem contoh yang lain ini pada saatnya ini kan jadi inovasi stick untuk mengajar itu adalah to be long and need to be short for 50 jadi stick ini tongkat untuk mengajar kalau ini antena radio sama ini itu seperti itu munculnya inovasi seperti itu kalau sekarang kita lihat kan tanda yang dibawa oleh orang-orang indihome atau PLN bisa seperti itu ini inovasi juga nah kemudian juga meja yang seluas ini kita tidak bisa membayangkan pintunya seberapa besar ya maka disini pasti meja ini tidak seperti ini pasti kayak lock down meja itu bisa masuk ke ruangan sebesar tapi seperti nyanya ekstrasi jadi meja itu harus bisa besar untuk melayani banyak orang tapi bisa kecil ketika memasuki pintu rumah ya nah ini sedikit ilustrasi juga sekarang lagi Elon dia ada itu ya tapi kalau orang lontak lontak indah itu maksimum lebih dari 10 meter itu akan menimbulkan potensi ketelakaan pelontak indahnya sekarang kemudian orang berpikir kalau lontak indah lebih dari 10 meter itu pelontak indahnya risiko maka kemudian kontradiksinya apa penyebabkan loncat itu itu high jadi kalau semakin tinggi loncatannya akan semakin bagus tapi platformnya itu serendah-rendahnya supaya aman maka sehingga muncullah inovasi dengan seperti ini ya jadi akhirnya dengan salah satu prinsip gitu ya atau satu prinsip akhirnya ditemukan adalah dengan soften the water ya jadi kolam merenangnya itu kemudian walaupun sehingga ketika pelontak masuk ke situ aman walaupun tingginya dinaikkan di atas 10 meter nanti tergantung kemampuan atau daya ini salah satu contoh ya kalau kita menggunakan resolution atau akan mengembangkan inovasi ini dipatenkan jadi paling tercing itu tentang strategi untuk melakukan inovasi nah kemudian sekarang kita lihat intelektual propertize hak kekayaan intelektual itu ada delapan ya ada hak cipta ada nerek ada desain industri ada patent desain peta letak sirkuit rahasia dagang indikasi grafis ini nanti banyak banyak di ekowisata indikasi grafis khas kemudian untuk komunal kejakaian intelektual itu hak yang sangat apa sangat eksklusif diberikan oleh negara dan ini berlaku selama dunia ya dimana itu adalah merupakan kreasi kita kreatifitas kita intelektual kita ya kita dalam rangka untuk mengkapitalisasi ya mengkapitalisasi pada orang-orang mungkin yang tidak bertanggung jawab ya tapi kalau kita misalnya nanti dalam islam itu kan ada wakaf atau hibah yaitu hal kekayaan intelektual itu hak patent apapun itu bisa diubahkan jadi wakangkan sehingga kita hanya melindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini contoh-contoh kecil yang tadi kita sebut inovasi itu tidak harus sulit ya kalau disini tutup botol ya itu bermacam-macam itu sudah terutup inovasi yang bisa dipatenkan ya termasuk kalau jendangan mungkin saya nggak kalau contoh ya sedotan minuman itu juga itu yang zaman saya dulu kecil itu belum ada yang ditekuk-tekuk tekerk-tekerk nah itu sudah menghasilkan perhari 2 sekitar sekian miliar karena semua produk sedotan itu harus membayar royali kepada pemilik patent itu ya nah itu seperti itu ini contoh juga tontol yang merupakan inovasi anak Indonesia yang juga dijual ya kemudian menghasilkan salah satu contoh lagi ini patent yang ini satu produk itu bisa 8 atau berapa apa kekayaan intelektual yang bisa kita kita catatkan kita utuhkan kepada pemerintah dalam menitian ya bukan dalam rangka untuk mengkapitalasi memonopoli tapi kita kalau sudah punya eksklusif bisa diberkati kepada orang lain ini contoh ini misalnya ini zaman dulu memang tapi kita produk apa telepon genggam HP jadul ini ya pak cipannya ada patentnya ada semproduknya ada ya pak cipannya juga ada di mereknya juga ada ini kita lindungi supaya apa bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu tidak bisa melakukan apa-apa ini contoh saya lihat di pangkalan jadat kekayaan intelektual nanti peserta bisa melihat ini salah satu yang dalam proses ini ya dari undik kalau tidak salah ini ya jadi desain kawasan wisata berkonsep ekopolis humanis ini patent patent yang sedang dalam proses jadi ini termasuk patent komunal komunal tadi ya wisata-wisata tadi jadi bisa ya kita masuk hingga nanti mungkin saya saya nggak tahu sudah atau belum nanti kita bisa kolaborasi dengan UAB ya karena UAB punya sentra hatai yang cukup cukup bagus ya nanti bisa kita kolaborasikan salah satu juga merek ya wisata kota tua ya ini merek bisa kita aparatkan di pekayaan intelektual supaya apa ya kalau orang mau apa mengkomersialikan kita bisa melindunginya ya kemudian juga untuk desain industri ya bisnis wisata unsal di Kogori ada ada tempat yang namanya desain industri ya jadi harus dipindahkan antara patent dan desain industri ini hanya contoh-contoh saya kira itu yang bisa kami sampaikan jadi nanti juga banyak diskusi saja mudah-mudahan kita bisa paling menguatkan menguatkan antara apa yang disambilkan oleh maju rinda dan yang saya sampaikan terima kasih masih baik dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Budi Santosa atas pemaparan yang menarik dan inspiratif ya terutama tentang berbagai jenis dan peluang untuk melakukan inovasi dengan segala levelnya dari yang mulai simple atau serana sampai yang kompleks ya dan juga yang ada kaitannya dengan ekoturism dan pariwisata terutama tentang HKI desain-desain tadi ya kesimpulannya memang semua produk baik barang maupun jasa bisa di HKI termasuk mungkin ini dari PPI sendiri juga sedang mengusahakan supaya mahasiswa praktikum turism atau pariwisata ini sebagai bagian dari mata kuliah apa namanya praktikum atau keahlian bisa menghasilkan video sebagai sebagai tour guide yang itu nanti kita arahkan ke mendapat HKI juga karena kan itu merupakan sebuah produk juga dari sebuah proses intelektual ya Maka nanti sangat tepat sekiranya kalau para mahasiswa yang disini ikut sebagai peserta bisa belajar banyak tentang wacana membuat HKI dari produk yang akan mereka hasilkan yaitu di hasil praktikum nanti Oke Bapak Ibu adik-adik dan rekan-rekan semua yang kami hormati tadi sudah ada pembaharan yang saling melengkapi antara Mas Firinga di sisi pengalaman dan praktik dan juga Pak Budi Jansaw di sisi akademis serta peluang menjadikan parwisata serta variannya seperti ekoturism sebagai produk intelektual yang bisa di HKI-kan Oke ini masih ada sekarang tiba pada sesi yang berikutnya yaitu tanya-jawab atau question and answer session silahkan yang para peserta bisa langsung minta waktu mungkin paling mudah adalah Anda bisa mengeklik tanda raise hands ya sehingga saya tahu siapa yang akan minta pertanyaan ini kedua bicara sudah standby nanti silahkan disebutkan nama dan dari institusi mana serta pertanyaan ditujukan kepada siapa mungkin untuk supaya adil kita mulai dari tiga atau lima pertanyaan dulu silahkan sebutkan nama Anda dari institusi mana kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa silahkan ini dari kawasan apa namanya ini dari negara barat berapa alias dari jawa barat maksudnya oke kun silahkan mengajukan pertanyaan kepada siapa juga ya mungkin bisa langsung ke pertanyaan tidak perlu pakai tata belakang silahkan kun baik sebelumnya apakah maaf apakah suara saya terdengar jelas ya jelas jelas sekali pertama-tama terima kasih kepada bapak ripainur ahsan sebagai moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya kemudian perkenalkan saya kunani jemilia umah dari Universitas Ahmad Dahlan prodi pendidikan bahasa Inggris disini saya ingin bertanya kepada Pak siringa terkait dengan apa bahan usaha yang ramah lingkungan gitu Pak istilahnya nah sebenarnya kan saya mengamati beberapa fenomena bahwa misalkan di daerah Yogyakarta karena banyak apa ya sekarang ini peren-peren kafe atau warung kopi ini banyak menyebar gitu di daerah Yogyakarta sedangkan pada kenyataannya ketika ketika berkumpul atau misalkan datang ke warung kafe itu masih banyak warung kafe yang menggunakan dulu ya dulu masih menggunakan bahan plastik begitu Pak nah satu kali meminum kopi itu kita menyumbangkan tiga sampah plastik itu dari mulai sedotan tutup tutup botolnya kemudian botolnya begitu Pak nah terus tapi akhir-akhir ini tuh mulai banyak warung kopi yang menggunakan dari mulai sedotan stainless kemudian ada juga yang memberikan penawaran bonus diskon apabila membawa botol dari rumah gitu bukan menggunakan botol plastik dari sana nah tapi di sisi lain ketika saya bertanya kepada toko-toko lain yang belum menggunakan bahan ramah lingkungan mereka berkata bahwa istilahnya atau kasarnya pengunjung akan tetap membeli gitu meskipun ini tidak ramah lingkungan dan kalau misalkan kita memaksakan untuk memakai produk yang ramah lingkungan itu nantinya jatuhnya mahal dan malah kita yang rugi katanya gitu nah pertanyaan saya adalah bagaimana sih cara meluruskan pola pikir itu karena menurut saya pribadi tidak apa-apa misalkan harganya naik atau misalkan mahal sedikit ketimbang nanti masa depan kita yang hancur akibat tambah tersebut begitu jadi intinya bagaimana cara meluruskan pola pikir orang-orang tersebut begitu Pak terima kasih oke sepertinya karena tidak menyebutkan secara spesifik kepada tadi kun kepada siapa pertanyaannya Pak Firingga Pak Firingga Pak Firingga oh iya oke Pak Firingga apakah bisa langsung di Roger tanyaannya Roger oke baik terima kasih banyak kun atas perayaannya menarik sekali ini fenomen di masyarakat ya tapi yang mungkin saya harus apa namanya kasih pertanyaan justru saya mau balik pertanyaan secara umum gitu ya lebih bagus mana mereka yang mungkin pengusaha kopi kekinian yang memiliki program diskon di gerai nya ketika bawa tumblr atau bawa ini program diskon sehingga plastiknya tidak 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 banyak sampah plastiknya dibanding dengan pengusaha kopi kekinian yang mereka membeli kopi dari petani dengan harga yang sangat menyekek apa namanya leher petani-petani kita kalau kita membandingkan dua case ini mana yang lebih bagus antara mereka membuang sampah atau mereka menekan harga petani sehingga kita mendapatkan keuntungan yang yang maksimal atau bahkan tekor secara keuntungan menurut kita mana yang lebih bagus gitu ya nah ini pasti kita banyak sekali apa namanya perbatan diantara sini gitu ya artinya atau banyak berkecamuk di kepala kita jadi kalau kita berpikir sistem politik itu lebih ke apa yang kita bisa lakukan lebih ke apa yang bisa kita perbuat gitu ya dan apakah yang tadi itu salah atau tidak perusahaan yang mau membuat apa namanya program seperti itu gitu ya sebenarnya dibilang salah atau tidak ya relatif jadinya gitu ya kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka bahwa banyak elemen yang bisa disesuaikan banyak elemen yang bisa dilakukan sekedar memberikan edukasi kepada customer mereka bahwa mas ini gelasnya setelah nanti digunakan tolong ya mas dibuangnya di tempat sampah jangan di laut jangan di sungai jangan di danau atau jangan dibuang ke tempat-tempat yang tidak semestinya itu saja sebenarnya sudah sustainable business secara 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 kecil gitu ya artinya mereka sudah melakukan upaya-upaya untuk membuat customer mereka lebih lebih educate ya lebih teredukasi dengan elemen sustainability gitu dan yang kedua yang bisa dia kerjakan adalah bisa jadi dia menyediakan di apa di di store-nya ini ya misalkan setiap yang membeli produk kopi dari saya kemudian nanti mereka main in dan itu minum di tempat jadi belas kopinya jangan dibawa pulang tapi taruh di sini kalian akan dapat 1 koin dari kita setelah 10 koin bisa dapat di store 1 kopi misalkan nah itu juga bisa men-trigger customer mereka untuk secara tidak langsung menarik juga ya daripada gelas merek ini aku buang di tempat sampah mending aku kumpulin di sini dan aku dapat 1 koin dari pengusaha itu jadi sebagai pengusaha ketika mereka sudah terinformasi lagi ini masalah informasi dan edukasi saja ketika mereka sudah bisa teredukasi dan informasi mereka bisa lebih luas berpikir mereka bisa lebih luas menciptakan sebuah solusi gitu jadi kalau saat ini bagaimana cara kita menyediakan mereka adalah ya memang tidak bisa install langsung mereka bapobat gitu ya bapobatan masyarakat langsung bikin diskon karena itu berpengaruh sama konteks bisnisnya mereka jadi ya yang pertama adalah kita upayakan menyampaikan dulu seperti yang Rasul sampaikan sampaikan dulu saja bahwa Mas ini kalau bisa Mas bikin aja Mas program-program yang menarik customer saya sebagai konsumen akan merasa senang Mas kalau belanja di sini mau beli di sini kemudian Mas ada edukasi kepada kami tentang masalah lingkungan kita merasa sangat suka Mas dan mungkin saya bisa perlindungan sama teman-teman saya kalau paginya Mas itu peduli sama lingkungan nah itu bisa mungkin dijadikan sebagai sebuah alternatif gitu ya mungkin itu dulu mungkin apa level level pertamanya secara sederhana sampaikan dulu saja atau fakta-fakta yang yang tadi sudah kita coba unikan gitu ya dan jangan menyalahkan dia langsung tapi upayakan cari solusi dan sampai ke keunti kebenaran mereka itu saja mungkin sekilas jawaban dari apa dari saya terima kasih banyak atas pertanyaannya gimana pun apakah sudah memenuhi harapanmu sudah Pak terima kasih banyak oke jadi nanti apa yang disarankan oleh Pak Firinga bisa disampaikan ke yang kamu temui tadi ya biar biar langsung terasa itu namanya sentuhannya oke ada yang langsung dulu sebelum saya ambil pertanyaan dari chat karena beda mental kalau pertanyaannya langsung kan mentalnya kuat ada yang langsung tanya dulu enggak ada kalau enggak ada berarti pertanyaan dari chat nah ini kalau tadi sebenarnya ke Mas Firinga juga tapi tadi karena sudah mungkin Pak Budi dulu yang menjawab pertanyaan dari ini siapa Fena nih dari Rafina nanti dulu ya dari Fanani dari PVTE Pak Budi ini mau nanya bagaimana cara membangkitkan jiwa bisnis yang dapat dipatenkan apakah perlu mahasiswa dibina untuk mendapat menciptakan desain industri tidak cipta dan patent setelah itu nanti baru dibisniskan atau sebaliknya bisnis jalan dulu baru dibuat patent atau kekayaannya monggo Pak Budi bisa membantu dulu menjawab terima kasih Mas Fanani Mas Fanani ini dosen PCTE juga yang oh dosen saya pikir mahasiswa maaf maaf karena enggak ada tulisannya Pak maaf 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 begini tapi sudah saya singgung sebetulnya tapi tidak terlalu eksplisit ya jadi sekarang itu kita enggak bisa mengatukan atau mengatukan hak tempe ya patent tempe itu enggak bisa karena sudah berapa satu tahun termasuk macam-macam lah dalam patent itu salah satu SOP nya itu kalau sudah dipublish 6 bulan sudah enggak bisa ya jadi adik-adik atau siapapun yang mendengar suara saya ini ya jadi patent itu tidak harus barangnya dadi ya baru gambar baru itu saja yang penting bisa menuliskan dalam gambar dalam mendeskripsikan itu sudah bisa diurus patentnya tapi kalau malah 6 bulan lewat 6 bulan malah sudah enggak bisa diakui itu sudah milik publik ya enggak bisa ini kan hak eksklusif ya hak khusus yang diberikan oleh negara melalui dan home-up ya makanya ya kalau tidak orang semua sudah menggunakan ukurannya bulan ya 6 bulan sudah enggak bisa jadi kalau teman-teman mahasiswa dosen atau sudah punya IP ditulis di publik orang atau di jurnal apa-apa lagi ya kemudian 3 lewat 6 bulan enggak bisa itu diurus patennya diurus kekayaan intelektual hasilannya enggak bisa ya jadi itu ada batang waktu maka barang saya ya segera saja jadi itu dikuangkan masalah nanti kemudian terkembang sambil jalan tidak sekaligus ya mengurus paten itu paling cepat 3 sampai 6 bulan itu nanti akan proses revisi enggak apa-apa tapi ketika ide kita sudah dicatat di pangkalan data nanti website website-nya pangkalan data kekayaan intelektual itu sudah orang enggak bisa lagi sudah kita itu sudah diindungi walaupun belum diberi tapi udah orang lain sudah enggak bisa mencontoh orang lain sudah bisa tidak bisa mengeklaim bahwa itu adalah milik saya enggak bisa contohnya yang paling segeranya dulu seperti penemu telepon itu siapa kita semua pasti menjawab Abraham Bell ya itu ya itu ternyata bukan itu ya itu karena si Bell itu lebih kaya lebih bisa ngurus karena ngurus paten kalau di Amerika mahal gitu ya tidak diurus terus keluar ternyata oleh apa kongres Amerika di abad ke-21 ini dikeralak bukan si Abraham Bell yang punya penemu pertama tapi adalah Antonio Meiji atau siapa gitu ya orang Amerika juga tapi berkebangsaan Italia seperti itu jadi hak kekayaan intelektual itu bagi orang-orang disini itu merupakan satu apa satu satu kekayaan kekayaan yang bisa karena dapat royalti ya jadi kalau tadi saya sebutnya waktunya itu beberapa perbuan tinggi di luar negeri itu kenapa bisa eksis karena dia memiliki karya-karya intelektual yang dikomersialkan memang kita belum sampai ke situ ya kita kira-kira apa kita kita bisa colaborasi dengan Mas Firinga yang sudah langsung menyentuh pada UMKM atau UKM itu nanti akan apa istilahnya komersialisasinya akan cepat ya jadi kalau kita hanya di perguruan tinggi tidak kolaborasi terus kita akan kita komersialisasi ya atau mengidentifikasi masalah di masyarakat yang itu memang betul-betul masalah tadi kan juga dikatakan ya limbah kopi limbah plastik itu kan masalah bagaimana solusinya kalau kita bisa mencari solusi yang lain daripada yang lain ada kebaruan itu bisa kita patahkan dan ini peluangnya sangat banyak ya saya sendiri kalau setiap minggu itu macu atau dimitidul nah itu disana itu kalau pas panen musim panen aja jatuh macam-macam itu peternaknya sampai kewalahan buang saja itu pada itu kalau dikasih apa sudah jadi makanan enak tapi-sapi walaupun kering tapi mereka belum diberdayakan ini teman-teman mahasiswa ada di mahasiswa yang punya kesempatan yang lebih baik itu saya kira lebih baik iya itu ide sudah tertuang langsung saja ya kita ikhlaskan karena proses mengurus paten itu tidak tetap kalau tetap 3 bulan 6 bulan itu baru bisa ada tertakat makanya harus segera mengatakan Mas Kirifai terima kasih oke terima kasih Pak Budi ini untuk Mas Firingga mau meneruskan pertanyaan yang sama atau ganti pertanyaan yang lain masih unmute oh iya sorry ganti-ganti saja Pak ganti ya kayaknya dari yang tadi sudah dicukupi Pak Budi ya ini ada pertanyaan dari Mbak Rafina ini yang apa pegiat wisata dari Yogyakarta ini ya ini mau bertanya apakah ada wadah atau fasilitas dari pemerintah mengenai perusahaan rintisan startup dalam mengedukasi atau mensosialisasikan mengenai perusahaan rintisan tersebut monggo Mas ya oke baik yang pertama coba saya apa selalu ya Pak pelayanannya oke kalau untuk wadah atau fasilitas dari pemerintah terkait dengan perusahaan rintisan secara umum itu ada ya ada beberapa ya secara umum startup konvensional kita disebutnya startup konvensional kalau yang seasonability itu startup modern kalau yang konvensional sudah banyak ada seribu startup kemudian ada startup yang dibangun sama apa rekan-rekan teman kok gitu ya itu sudah ada insya Allah sudah ada tinggal nanti jadi kalau untuk yang eko startup ini kebetulan memang baru akan di rilis sama Kemenkok karena kami amat Indonesia ada kolaborasi dengan Kemenkok khusus untuk melakukan penguatan di bidang perusahaan pembangunan wirausahawan berbasis ekoturism jadi sebenarnya kami coba gagas sama Kementerian Koperasi jadi memang ke depan itu Kemenkok akan sangat intens untuk mengembangkan pengusaha-pengusaha baru di bidang ekowisata kenapa karena jawabannya sangat sederhana ketika kita set program di usaha berbasis ekowisata sudah pasti sustainable business jadi kalau saat ini Kemenkok sedang proses approval kalau apa namanya ke MOU undang-undang ke Pak Jokowi pakai dengan masalah social entrepreneurship ketika undang-undang ini disahkan maka akan banyak sekali bermutulan Indonesia kegiatan-kegiatan untuk memperkuat social entrepreneurship salah satunya dengan cara apa menggiatkan lagi memperkuat lagi semangat wirausahawan berbasis ekowisata jadi kalau saat ini jika ingin membangun sebuah usaha baru sebenarnya cukup mendirikan secara 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 independen saja dan untuk pembelajaran dan segala macam merasanya banyak sekali online course online course yang memang ada dan kalau saat ini di amat Indonesia kita menyediakan sebenarnya program-program edukasi berbasis equal start up karena alhamdulillah saya juga menjadi salah satu coach internasional untuk ekosata di Indonesia sehingga mungkin nanti bisa ada semacam diskusi-diskusi yang lebih lanjut terkait dengan masalah development ekosata dan mulai sejak awal sampai terakhir gitu ya sampai nanti ngomongin masalah finansial kemudian apa namanya sustainable bisnisnya kemudian masalah produknya dan segala macam inovasi dan segala macam gitu itu mungkin sekilas yang bisa disampaikan terima kasih banyak oke makasih Mas Firingga ini sudah menjelaskan tentang badan atau rencana kerja atau planning dari AMATI dan juga Kemenkop ya ini tadi kerjasamanya sepertinya di semua kementerian ya ada Kemenkop ada Kemenikbud mungkin Kemenparekraf juga ya kalau sekarang kita baru sama Kemenikbud sama Kemenkop oh ya kalau melihat melihat ya kalau melihat apa bidang kerjanya sepertinya akhirnya semua kementerian dan BUMN bisa masuk ya ya ini sebenarnya untuk level strategis di University sebenarnya baru beberapa minggu lalu kami mendapatkan blueprint dari Bapak Enas bahwa lintas kementerian sekarang sudah mulai berkolaborasi ada Kemenkop ada Kemendes ada KHK kemudian ada apa namanya Kemenparekraf ada Bapak Enas sendiri di dalamnya itu sedang apa namanya menyusun planning terkait dengan pengembangan kawasan ekowisata lintas sudah lintas kementerian apa programnya begitu sehingga ini menjadi sebuah apa pancingan yang sangat penting untuk pihak University dalam menyiapkan kurikulum atau mungkin memberikan pelatihan kepada masyarakat karena di kami di Amat Indonesia itu salah satu ekspert kita adalah tanda kutip dan kutip ekoturism di Indonesia yang sudah melanglang Buana ke beberapa lokasi di nasional dan makanya kalau ada pendalaman di bidang ekowisata nanti kita bisa undang beliau untuk hadir dan berbicara tentang detail banget ekowisata dan kaitannya dengan University yang ada di Indonesia itu mungkin Mas beritahu Nanti Pusat Studi saya Pusat Kepar akan ikut ambil bagian Mas semakin jaya IWAD ya Pak Budi Oke ini dari Helvi Agustin sudah mengangkat 5 jarinya di satu tangan silahkan Mbak Helvi mau bertanya kepada siapa dan asal-usulnya dari mana Oke jadi silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Saya Helvi Agustin Pak dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Luar Saya tidak bermaksud bertanya sih Pak cuman saya ingin maksudnya ingin apa ingin bergabung atau berkolaborasi mungkin dengan Pusat Studi Mungkin saya informasikan bahwa FKM itu salah satu visi Prodinya adalah Healthy Turism dan saya sudah sejak tahun 2019 melakukan pendampingan ke Taman Tebing Breksi Bapak jadi selama ini saya lebih banyak pengabdian sih awalnya memang penelitian mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada pengelola Tebing Breksi jadi setelah itu saya lebih banyak pengabdian disana tapi lebih ke apa ya berbasis teori saja saya belum menentukan inovasi inovasi karena di Public Health memang lebih banyak hanya mengedukasi masyarakat gitu Pak dan edukasi saya itu misalnya mengedukasi pengelola untuk pemadam kebakaran dengan menggunakan APAR dengan cara tradisional kemudian mengedukasi untuk sistem dan keselamatan kerja pada pengelola jadi saya ingin nanti suatu saat menawarkan diri lah begitu Pak ya untuk suatu saat saya bisa bergabung ke pusat studi para wisata di UAD dan terlibat dalam kerjasama dengan Pak Piringga mungkin untuk perwisata jadi parwisata berbasis kesehatan masyarakat begitu Bapak mungkin selama ini saya kurang jalan-jalan saya belum tahu tentang perwisata di UAD begitu Bapak Maturnungun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih tadi saya panggil Elvi sekarang ganti ibu ya karena ternyata kolega ya apa terima kasih Bu Elvi ini sifatnya informatif dan kami sangat menyambut baik kenyataan dari ibu insya Allah nanti kita perluas ke dengan amati juga ya sepertinya menjadi konsultan informal lah ya amati nanti karena sudah sudah sangat banyak pengalamannya dan memang ini ini menjawab pertanyaan saya yang banyak tentang apakah ekoturism itu masih relevan dan apa itu sinergis dengan perkembangan sekarang dan sepertinya dari yang dipaparkan oleh Mas Firingga tadi Bu Elvi masa depan ekoturism sangat cerah ya Firingga ya karena bisa mendapat dua-duanya yaitu poin dan koin karena dari poin biasanya koin mengikuti jadi ternyata dari kegiatan sosial insya Allah itu terbuka keuntungan yang lain baik itu material maupun spiritual nanti kita lanjutkan untuk koordinasi lanjut ya Bu ya Bu Elvi ya dengan Pak Udi dan Pak Firingga sebenarnya Pak Kintoko di FKE di Farmasi juga menggagas nampak tapi herbal tourism herbal healthy tourism tapi belum jalan juga mungkin kalau diperlukan nanti kami kontak Pak Kintoko juga sehingga semua pegiat ekoturism baik itu healthy maupun herbal itu semuanya bisa bersatu padu untuk bener-bener mengglorify ini apa namanya ekoturism ya Mas Firingga sehingga nanti orang itu tetap berbisnis tapi juga menjaga lingkungan dan mengembangkan memberdayakan masyarakat itu sangat mulia sekali karena menjadi apa penerapan dari level Maslow yang paling tinggi ya ketika udah sampai ke self-actualization oke terima kasih Ibu Elvi atas sambutan dan tawaran kejasamanya terutama di masa pandemi ini masalah kesehatan peramatan di para wisata mengancam sekali kelangsungan ekonomi pengelola wisata gitu ini tadi bicara tentang breksi apakah Mas Firingga sudah ke breksi breksi saya baru denger malah pak breksi aduh ini nanti kalau udah melihat breksi obyek yang lain lewat breksi jadi utama untuk ekoturism karena yang pertama dari sisi alamnya itu sangat marketable ya tapi dari sisi peluang peluang perbaikannya juga sangat besar karena memang dari sisi safety dari sisi social empowermentnya dari sisi apa namanya mungkin local behaviornya masih sangat besar peluang untuk mengupdate situ Mas jadi nanti kami kami apa ya berikan linknya atau video video profilnya kalau sudah Jogja hijau silahkan 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 ke breksi Mas itu salah satu ikon wisata baru wisata baru di Yogyakarta sangat dekat dari dari Prambandan hanya mungkin 5 menit ya 10 menit ya dan luar biasa nanti Mas Firingga akan akan apa bisa nginap di sana di humsternya juga mengumpulkan banyak inspirasi barengan sama saya dan ngajak Bu Elvi sama rombongan dari TVTE lah nanti lah ya kita sudah 4 tahun Pak kerjasama nah itu kan dan mereka sangat berlatih terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja ini mungkin bisa ada diskusi lebih lanjut mungkin dan memang ini semoga bisa ada tukar tukar pemikiran juga ilmu juga jadi kami saat ini ada di 8 lokasi dan semua di luar Jawa dan semuanya masuk ke area Taman Nasional di 8 titik ya Bu Elvi ada di Taman Nasional Gunung Luser di Sumatera kemudian ada di Danatobang ada di Alor ada di Manusela di Pulau Seram di Gorong Talo dan beberapa di Halmehera di tadi kita semua memang sekarang basisnya di luar Jawa tapi di Jawa pun sebenarnya kita apa namanya ingin sekali juga berkontribusi di internal Jawa dan tadi masalah halftuturism jadi konsen kita sih karena kita mau mengirimkan 100 mahasiswa ke luar Jawa insya Allah di bulan September awal nah kita sekarang sedang mengejas atau sedang mendevelop memang healthy standar ya untuk turism kemarin kita baru krisen ke Bupati di daerah Bonebulangu di Gorong Talo nah kalau nanti sampai ke Halmehera Selatan tanang aja Pak kita punya mantan kepala dinasnya Pak gampang lah nanti oh siapa Pak Budi siapa Budi mantan kepala dinasnya ya tapi menyebut kota-kota yang cantik itu jangan terlalu banyak Mas Firinga kasihan Bu Elfi nanti hasrat hasrat apa kurang pikniknya nanti semakin gak tertahankan nanti oke terima kasih ini nanti akan kita lanjutkan dalam bentuk yang lebih konkret yaitu MOU dan seterusnya ya boleh izin kami lanjutkan ke itu ke audiens ya ke pesertanya ada pertanyaan dari Ansa Eka Putri Usuma karena kalau Ansa memang Putri ya sehingga ini pertanyaan adalah kepada Mas Firinga bagaimana cara menyampaikan kepada mas rakan yang ikut mengolah para wisata yang sudah dalam masa ekoturism mengingat kondisi pandemi yang sekarang kayaknya para wisata tampak terbengkalai aduh ini satu kalimat panjang banget ya serta apa saja yang langkah yang dilakukan supaya para wisata di Indonesia tetap produktif meskipun dalam kondisi saat ini 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 sudah terwakili pertanyaan dari saya oleh Ansa luar biasa nih bisa membaca pikiran saya Ansa silahkan Mas Firinga ya terima kasih banyak ini sangat virus sama yang kita kerjakan saat ini Ansa kami di Kementikbud salah satu-satunya dari 130 mitra Kementikbud yang bergerak di bidang turisme dan mengajak para pemuda-pemuda Indonesia untuk masuk terjun langsung paham belajar masalah turisme terutama masalah ekoturisme gitu dan kita dari beberapa mitra kita hanya beberapa yang kegiatannya full offline jadi kita 100% offline dan ini juga sama Mas Nadiem juga diizinkan untuk kita beraktifitas selama kita memiliki prosedur tadi tentang masalah healthy tourism yang harus baik begitu ya mulai dari lokasi kita tinggal itu harus ada minimum sekian persen rumah yang sudah direkomendasikan sama lurah tempat atau komentar tempat untuk menjadi lokasi karantina wajib kemudian nanti kita membuat namanya healthy drill ketika ada peserta kita yang terjangkit covid-19 maka drillnya seperti apa jadi kalau di dalam safety drill itu kan ada simulasi kebakaran segala macam nah ini simulasi tentang masalah penanggulangan covid-19 jadi kita meningkatkan pariwisata dengan terjun langsung ke masyarakat gitu dan rasanya kalau dengan kondisi seperti sekarang di tengah masyarakat pariwisata kita yang mungkin dari kalangan apa namanya yang agak jauh sama teknologi begitu ya tidak ada langkah yang lebih baik selain memang kita terjun ke masyarakat tentunya dengan parameter atau standardisasi covid yang ketat ya karena covid ini kedepan akan menjadi seperti flu pada umumnya dia akan bersahabat dengan masyarakat di seluruh dunia gitu dan kalau pariwisata tidak segera kita bantu bangkitkan maka roda perekonomian di lokasi itu akan luar biasa terhenti gitu ya jadi memang perlu ada terobosan mungkin kalau tadi bahasa Pak Budi perlu ada inovasi inovasi yang sampai kita kemudian apa namanya berdian diri di kondisi-kondisi mereka ini kita berupaya untuk beradatasi dengan kondisi yang ada salah satu yang apa namanya yang kita lakukan untuk menyampaikan yang pertama tadi tentang bagaimana pariwisata itu desa yang sebelumnya tidak ekoturism menjadi ekoturism sebenarnya semudah bukan semudah ya se apa tidak mudah sih untuk prosesnya tidak mudah gitu ya tapi dengan cara jadi gini edukasi kepada masyarakat turism itu Pak siapa Pak Rifai mohon maaf disini azan Pak mungkin boleh saya hold sebentar Pak kita berhenti 5 menit untuk adan sambil para peserta mengisi presensinya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke di saya sudah Pak azannya apakah bisa lanjut atau boleh ya karena kan sifatnya sudah teruah kelihatan yang lain ya baik sih Pak eh oke bagaimana cara menyampaikan kepada masyarakat agar yang ikut mengolah para wisata yang sudah masuk dalam ekoturism jadi kalau bagaimana cara menyampaikan kepada masyarakat yang sudah ekoturism artinya ini mungkin memperkuat yang pertama dengan memberikan sosial innovation sebenarnya jadi versi kita sebagai contoh dulu proyek salah satu proyek tim kami adalah terletak di kawasan Manusela di Pulau Seram itu kawasan pemburu burung paru bengkok jadi burung langkah khas Indonesia yang ada di daerah Manusela Tanah sama masyarakat satu desa itu satu desa menjadi pemburu burung paru bengkok yang dimasukin dalam botol-botol akua dijual ke pasar gelap ini luar biasa ini kemahasihatan yang besar sekali dan cara kita mengedukasi mereka bukan dengan memberikan dalil atau segala macam sebenarnya bukan ke situ tapi kita langsung mengajak dedengkot pemburu burung disana untuk minta kita Pak boleh gak temannya kita untuk tunjukin sama kita dimana lokasi-lokasi paru bengkok yang bagus-bagus kalau mas kita mau foto kita mau foto apa, takut yang panjang begitu setiap foto nanti Bapak saya kasih uang sekian kemudian proses itu setiap beberapa minggu sekali diulangi sehingga Pak masyarakat lokal kemudian sadar bahwa daripada saya memburu burung paru bengkok ini kenapa gak kita jaga saja habitatnya atau setiap foto itu kita dapetin harga yang cukup mahal dan itu terbukti bahwa sekalian di tahun berapa saya lupa ya itu lokasi itu kedatangan tiga kapal pesiar internasional yang khusus datang ke sana untuk melihat atau kalau namanya bird watching melihat burung-burung yang langka yang masih aktif disitu dan alhamdulillah dari situ ternyata satu dari satu hijrah yang awalnya dari pemburu burung langka menjadi pemandu burung langka untuk kebutuhan fotografi karena itu ternyata sangat menguntungkan mereka dan itulah ekoturism dan begitulah semua cara untuk memujuk masyarakat ekoturism jadi menjual konsep kepada mereka akan susah karena yang mereka butuhkan adalah makan mereka butuh dana, mereka butuh uang untuk makan kalau kita kasih konsep sama mereka akan mentah-mentah juga yang bisa kita berikan adalah langsung interaksi dengan mereka dan solusinya dikenalkan secara bertahap-tahap kepada mereka dan itu yang pertama dan yang kedua bagaimana cara meningkatkan kondisi apa namanya pariwisata kita di tengah kondisi yang pandemi sekarang banyak solusi-solusi yang ditawarkan tapi kalau hemat kita berpikir cara paling aktif ya tidak lain adalah kunjungan wisata tidak lain adalah kunjungan wisata karena produk mereka adalah destinasi wisata dan kalau di turism di ekoturism produknya bukan produk fisik tapi ruh lokasi itulah yang namanya atau disebut sebagai ekoturism jadi bukan produk kopi bukan produk souvenir bukan produk gunung bukan ekoturism adalah narasi dari seluruh ekosistem yang ada di area situ jadi narasi itu menyentuh banyak sekali pancaindra dan pancaindra ini tidak bisa dikawali atau diwakili dengan virtual reality pakai googling kacamata VR kemudian kita wah keren ya ya keren tapi itu tidak bisa mewakili apa bagaimana yang meningkatkannya ya tidak lain adalah dengan orang-orang seperti Bu Helfi ini turun gunung Bu membantu banyak lokasi wisata untuk mendevelop healthy turism di sana sehingga setiap lokasi yang didatangi sama Bu Helfi dan juga tim akan meningkatkan bergening posisi mereka dan daya tawar mereka di kancah turis turis akan semakin kuat orang-orang akan berpikir lokasi ini sudah di-assess nih sudah di-support sama Bu Helfi dan juga tim sehingga insya Allah sudah healthy-nya sudah top chair nih sudah bagus jadi salah satu langkahnya dengan meningkatkan elemen-elemen itu selain tadi masalah safety turism kemudian security turism sama yang terakhir jangan lupa adalah environmental apa namanya program kalau di kami di Amat Indonesia semua 100 mahasiswa yang kita tegunkan ke lokasi-lokasi Bu tidak boleh membawa sabun dari rumah mereka mereka harus membuat sabun organik di lokasi mereka ditempatkan menggunakan bahan-bahan organik dari lokasi mereka sehingga itu inovasi mereka yang tidak pernah tahu masalah sabun organik kita paksa tidak boleh bawa sabun kita kasih mereka ilmu membuat sabun dari bahan-bahan organik dan mereka harus pakai sabun itu itu inovasi padahal itu orang yang berpikir pulang dari program mereka bikin usaha sabun organik di Jogja mungkin di Semarang mungkin di Jakarta mungkin yang itu bisa mengasah insting mereka sehingga lulus kuliah udah gak usah berpikir lagi tanda kutip mengemis ke company-company mereka bikin ayo sabun organik marketnya ready marketnya besar di Indonesia global apa lagi nah salah semacam itu yang kemudian perlu adanya penanganan secara langsung dan offline jadi ya inilah waktunya expert-expert seperti Mas Rifai kemudian Bu Helfi gitu ya dan mungkin juga Pak Budi itu turun gunung dengan protokol yang mungkin tetap untuk menggelorakan ekoturism di Indonesia karena dampaknya sangat besar luar biasa Masya Allah besar banget sama ekonomi masyarakat itu saja mungkin sekilas yang bisa disampaikan oke secara waktu sudah selesai tapi ini saya ada mahasiswa yang dari tadi sudah ngantri Mas Farhan nih satu menit lah ya untuk bertanya supaya hasilnya tidak terpendam Farhan silahkan baik Pak selamat siang saya ingin bertanya kepada Pak Firinga saya dari PBI UAD jadi beberapa hari yang lalu saya mengikuti apa ya Instagram Live di akun Amati jadi dari situ saya ada insight baru tentang ekoturism nah sebelum saya apa namanya ikut Instagram Live itu saya kira ekoturism itu adalah semacam destinasi atau berwisata kelingkungan seperti itu ternyata itu adalah sebenarnya ekoturism adalah way of life atau roh dalam berpariwisata seperti itu dan hal itu mengantarkan pada definisi yang saya buat sendiri yaitu traveling responsibly kemudian dari ekoturism itu saya juga dapat kata kunci penting yaitu pertama itu ada responsibility kemudian kedua itu ada usaha conserving kemudian yang ketiga yang terakhir itu adalah improving atau empowerment dari empowerment masyarakat lokal di destinasi tersebut nah kalau di responsibility dan conserving itu saya sudah lumayan paham itu tentang menjaga lingkungan nah disini yang ingin saya tanyakan itu apa sih contoh konkret dari improving well-being dari masyarakat lokal tersebut terima kasih ini pertanyaan terakhir yang malah mikir buat mikir ya mas tidak apa-apa ya alhamdulillah tidak apa-apa thank you for smart question biar mikir mas Wiringanya ini berarti kritis pak ini namanya happy ending kayak gini oke untuk yang medieval being sebenarnya itu dia apa namanya connect sama poinnya SDGs yang nomor delapan ya poin-poin yang di dalam SDGs jadi saya tugaskan tadi mas siapa mas Farhan untuk untuk melihat langsung di google SDGs poin nomor delapan ya namanya economic growth dan juga design work itu tentang bagaimana kualiti dari pekerjaan masyarakat lokal jadi well-being itu tidak hanya berhubungan sama apa namanya sama kesehatan dari pihak yang terlibat dalam konteknya bisnis tapi juga masalah kenyamanan dia bekerja gitu ya jadi lokasi dia bekerja kemudian pressure dalam pekerjaan kemudian kegiatan-kegiatan pelatihan yang buat mereka nyaman dalam bekerja kemudian aspek-aspek kesehatan yang membuat mereka nyaman bekerja kalau yang kami kerjakan misalkan di turismo sekarang setiap mahasiswa itu mereka kita ujukan untuk membuat sebuah inovasi selama lima bulan mereka sebetulnya bekerja di amat Indonesia karena inovasi nanti akan digunakan sama amat Indonesia secara produknya jadi mereka mendapatkan experience itu nah selama proses itu mereka beraktifitas tanah kutip bekerja di amat Indonesia mereka kita lingkupi dengan standarisasi standarisasi yang membuat mereka happy dengan bekerja yang pertama makan dan minum tidak hanya dijamin tapi mereka juga mendapatkan menu yang sehat jadi ada menu sehat selama setiap hari yang kedua mereka ada namanya minuman-minuman sehat tanah kutip penangkal covid jadi setiap hari kita berikan yang itu sudah membuat mereka nyaman yang ketiga kita ajakkan mereka namanya adalah forest healing kalau di ecotourism ada satu ilmu namanya forest healing ini berhubung sama kesehatan juga masalah pernafasan dan menyatu dengan kondisi alam kemudian dan hal-hal yang lain sebenarnya fasilitas forest yang kita berikan termasuk tadi emergensi respon dengan masalah covid pun kita sampaikan sama mereka ada prosedurnya jelas clear itu membuat mereka lebih nyaman dalam proses inovasi di amat Indonesia sehingga kita tidak hanya menyampaikan bahwa eh kalian inovasi ini teorinya ini modulnya ini toolsnya jatolnya tidak hanya begitu tapi kita langsung support masalah yang kolaborasi sama kita kita bikin mereka nyaman sehingga inovasi mereka hasilkan bisa lebih produktif nah itu yang apa namanya yang mungkin bisa dijelaskan secara singkat tentang apa namanya well-being dan detailnya nanti bisa apa namanya masuk ke ini ya ke SDGs poin nomor 8 disitu juga ada masalah gender ya equity tentang masalah gender begitu jadi apa ya kurang lebih begitulah nanti halaman-halamannya itu mungkin jawaban semoga singkat oke terima kasih tidak terasa waktunya sudah 2,5 jam kita bersama kotor ya mulainya setengah 10 dan luar biasa sekali banyak sekali yang bisa kita peroleh dari semua semua pembicara semua peserta yang juga sangat kolaboratif dalam hal ini luar biasa dan sampai di ujung acara terlalu banyak yang bisa saya noturansi dan simpulkan dan dipaparkan oleh mas Firingga dan pak Budi tapi semuanya bisa saya rangkum dalam sebuah dua dua lari kalimat saja karena kalau saya jelaskan nanti nambah sesi dan kelamaan rekamnya ya oke sebagai nanti bagi teman-teman yang tadi tidak bisa mengikuti secara penuh bisa meminta nanti akan kami bagikan rekamannya kalau diperlukan memang tapi juga bisa memutar ulang link youtube yang sudah di-share oleh Panitia satu pertemuan tidak akan cukup untuk sesi ini jadi nanti kita akan mana yang hilang saya kita akan lanjutkan ke agenda-agenda berikutnya yang menjadi follow up dari ini ya mas Firingga dan pak Budi dan juga semua yang lain sehingga betul-betul nanti seperti yang disampaikan pembicara bahwa ekoturism tidak akan selesai hanya dengan teori ya tapi akan bisa membawa perubahan dengan action mulai dari yang kecil sampai yang besar poin-poinnya cukup banyak nanti bisa saya kirimkan juga notelansinya kalau memang diperlukan kami selaku moderator mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas insightful serta inspiring informasi yang diberikan oleh para pembicara mas Firingga dari Amati dan juga Pak Budi Santoso dari PPVT kemudian juga para pendengar eh para peserta yang lain semoga apa yang telah kita hasilkan hari ini benar-benar bisa memberikan hasil yang baik bagi semuanya sehingga kita bisa semakin pintar dan tidak bodoh semakin sehat dengan healthy tourism dan tidak sakit dan juga semakin kaya baik kaya materi maupun kaya imateri kurang lebihnya mohon maaf saya selaku moderator tapi sebelum saya tutup tadi sudah saya pesankan untuk foto sesi dulu semuanya katanya sudah berjanji mau untuk menampilkan on camera kalau tadi kata mas Fir adalah aksi nyata dari ekosistem supaya bisa berkembang adalah memang melakukan kunjungan nah aksi nyata dari partisipi teman-teman dalam acaranya adalah menampilkan gambarnya dalam on camera silakan semua yang terutama yang siap dengan kameranya jika standby nanti mas Kiki bisa dibantu untuk jepret secara virtual siapa oke saya hitung dari 1 sampai 10 ya dulu kelamaan sampai 3 aja lah ya ya ini terutama yang muncul di layar ini Suci Adinda terus Agus Radin Roro apakah sudah memenuhi korum ini ini Anissa kenapa miring-miring gambarmu ini gak bisa tegak nah itu jadi kayak tengen ya oke sudah cukup mewakili ini gambarnya dari semuanya Pak Fanani sama Pak tadi rekan saya yang baru Pak Arief ya kita belum ketemu langsung tapi virtual dulu ya tapi secara hati kita udah klik lah ya sudah connected semoga segera pandemi selesai kita ngantor dan ngopi bareng sama Pak Yudet oke sudah siap mari memberikan pose terbaik hari ini lupakan yang kemarin move on dari yang sudah lalu dan senyum terbaik hari ini siap hitungan ketiga besusan hitungan ketiga ya 1 2 3 oke kita ulangi lagi Raghba pose-nya diganti sebentar sebentar nanti tiga kali ya oke kita ulangi kalau tadi 1 2 3 sekarang 3 2 1 3 2 1 yang ketiga yang ketiga nanti semuanya ekoturism ekoturism dan inovasi yes gitu ya tapi ekspresif meskipun gak terekam gak apa-apa yang penting kecebret sudah siap ulangi lagi ekoturism dan inovasi yes nah satu aja kalau tiga kali ini kayak PPI nanti sudah siap semuanya ya mas Firinga sebagai penggerak utama sudah siap juga ekoturism dan inovasi yes oke saya hitung sampai tiga ya 1 2 3 ekosistem ekoturism dan inovasi yes nah jebret oke sudah mas Fagi mas Kiki ya mas Kiki gak bisa ngantung tangan karena dia harus jebret ya jadi dimalumin oke Bapak Ibu pembicara kemudian para pendukung utama dari Dekanat dari Prodi dan semuanya demikian yang bisa kami moderatori kurang lebihnya mohon maaf semoga memberikan banyak manfaat yang lain sebagai penutup mana tadi saya siapkan sebentar saya cari dulu ya aduh oke burung paruh bengkok temennya burung nuri mari kita galakkan ekoturism dan inovasi jangan pernah berhenti dan mati terima kasih belah tawalidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih banyak Pak Budi makasih banyak Pak Ritai makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum belum Pak belum Pak ini masih ada closing dari MC Pak oh masih ada closing iya ini saya kan moderator Pak masih ada Intan masih ada bertugas supaya happy ending Pak tapi gak ada pertanyaan lagi Pak Aman tenang aja ya Intan silahkan untuk kami kembalikan Pak baik Pak terima kasih untuk Bapak Ritai yang sudah memandu jalannya acara Inti pada hari ini baik terima kasih juga kepada Bapak Firinga dan Bapak Budi yang sudah mengisi acara pada hari ini semoga apa yang telah beliau-beliau sampaikan bisa berguna untuk ke depannya untuk kita semua amin amin baik teman-teman semua kita sudah di pengunjung acara yaitu penutup saya Kofi Fainan Jayani mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan Basmalah eh Basmalah Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih semuanya sampai ketemu lagi nanti Pak Firinga Pak Budi Pak Bu Elvi dan yang lain-lain di kesempatan yang lebih action ya Terima kasih ya Pak Oh ya saya lupa tadi bagi yang masih penasaran dengan pertanyaannya bisa kontak Mas Firinga langsung banyak aksesnya baik DM maupun di nomor HP ya nomor HP boleh di-share mas bisa di Instagram oh di Instagram oke di Instagram ya siap diskusi ya tapi mas saya di sini ya nomor HP oh ya betul ini sebenarnya masih banyak yang mau tanya ini dari mahasiswa mahasiswanya turisme itu ya seperti tadi itu mas mas ada kalau kalau mas Fir atau Pak Budi menganggap Farhan atau siapa siapa tadi Rafina Ansar dan lain-lain itu pertanyaan kritis yaitulah kualitas maswa praktikum turisme segitu tak puji loh kalian biar semangat oh ini sudah ada WA-nya sudah ada nomor HP-nya ya betul nanti tadi kayaknya Farhan dan yang lain masih agak penasaran silahkan nanti bisa ditanya langsung dan mungkin mau gabung amati oh ini itu eksklusif untuk mahasiswa ya memang singkatannya amati mahasiswa ya ya sebenarnya kita bisa dari dua sisi Pak ajakan mahasiswa atau ajakan masyarakat yang ketiga ajakan manusia Pak sekaligus mungkin diganti aja ya amatinya jadi apa tadi saya lupa singkatannya ajakan mahasiswa mungkin ajakan manusia produktif Indonesia itu mungkin bisa kena semua ya iya ajakan manusia karena kalau mahasiswa nanti saya enggak mahasiswa enggak ikut Pak Budi juga enggak ikut Bu Elvin enggak ikut enggak ikut semua alumni kalau manusia ikut semua oke oke